Pendekar Jebel Jilid 5. Namun dengan nekat, beruntun orang itu masih mampu mematahkan beberapa kali serangan Kiong Penghoan, hampir berbarengan menangkis Gautan Toh Tai Giap, mendesak mundur pukulan The Hyang Tu serta menyempuk Toyako Tai Sing. Permainan cambuk yang bagus seru Kiong Penghoan memuji. Mendadak ia melangkah maju, ujung pedangnya menusuk ke muka orang berkedok itu. Serer, tahu-tahu kedok kain sutra tipis itu kena digores robek oleh pedangnya, tapi sedikit pun tidak melukai sasarannya. Saking senangnya ketika kain penutup muka itu robek, Kiong Penghoan lantas bergelak tertawa dan berkata, seorang laki-laki sejati kenapa mesti men sembunyi kepala dan tutup muka segala? Apa halangannya kami melihat wajahmu yang sebenarnya? Kiranya Kiong Penghoan rada tinggi hati, ia merasa tidak berharga memperoleh kemenangan dengan kera mengeroyok, maka dia hanya merobek kedok orang tanpa melukai. Tapi sesudah kain kedok itu terobek, seketika Kiong Penghoan tidak dapat tertawa lagi. Begitulah ketika Kiong Penghoan menusukan pedangnya, berbareng Toh Tai Giap juga menyerang, hampir pada detik yang sama Gautannya juga telah merobek baju lawan sebelah pinggang. Seperti juga Kiong Penghoan, meski berhasil serangannya, tapi berbalik terkejut malah. Kiranya muka asli orang berkedok itu bukanlah laki-laki sejati sebagaimana dugaan Kiong Penghoan, tetapi adalah watitik ah cantik seorang wanita muda. Dengan jelas Kim Tio Kliu dapat mengikuti hal itu dari tempat persembunyiannya di atas pohon, baru sekarang ia sadar. Pantas orang itu memakai kedok dan berbaju longgar serta panjang sehingga kakinya yang kecil tidak kelihatan, rupanya maksudnya untuk menutupi penyamarannya. Setelah mengenali siapa lawannya, Kiong Penghoan dan kawan-kawannya menjadi tertegun dan berseru, Hi, kau adalah nona su. Maaf, jika kami berlaku kasar padamu. Terdengar nona itu menjengek, hektometer, kalian empat laki-laki mengeroyok aku seorang perempuan, kalian malu tidak? Mendadak tohtai giap berkata dengan suara berat, To'ako, urusan sudah telanjur, sekalian kita. Kau mau apa jengek nona cantik itu? Baiklah, jika berani boleh coba bunuh saja diriku. Sudah tahu siapa aku, kau masih berani kurang ajar, mustahil kakak takkan menghajar adai padamu. Kiranya nona itu tak lain tak bukan adalah Su Ang Ing, adik perempuan Su Pek Tu, Pang Chu Liok Hap Pang yang berpengaruh dan tersohor itu. Walaupun keempat orang itu bermaksud merebut hadiali ulang tahun yang dikirim oleh Liok Hap Pang kepada komandan pasukan Bayangkara, tapi mereka sama sekali tidak menduga akan kebentur adik perempuan Su Pek Tu sendiri. Soal merebut Hian Tiap dan mesti bermusuhan dengan Liok Hap Pang masih belum terlalu gawat, sebab di kalangan Hek Tu adalah soal biasa hitam makan hitam, tapi kalau Su Ang Ing dilukai, hal ini berarti mereka akan mengikat permusuhan selamanya yang tak terhapuskan dengan Su Pek Tu. Di Hiong Tu lantas berkata, permusuhan ini betapapun sudah terjadi, aku sih tidak ada artinya, tapi kalian bertiga adalah Pang Chu dan Hyang Chu, jika bocah ini dilepaskan, apakah orang Kang Ou tidak akan mengatakan Jing Leong Pang, Pek Leong Pang, Pek Ha O U Pang dan Ang Eng Hwe kalian takut semua kepada Su Pek Tu dengan Liok Hap Pangnya? Dasar bandit, kedatangan The Hiong Tu ke daerah Tiong Goan memangnya bermaksud mengacau kalangan Hek Tu, dengan demikian ia dapat menangkap ikan di air keruh, apalagi dia tak dikena dicambuk sekali oleh Su Ang Ing, rasa. Dongkol ini masih belum terlampiaskan, sebab itulah ia sengaja mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghasut. Benar, sekali berbuat, jangan kepalang tanggung, kata Kutai Sing dengan menggertak gigi. Yang kita tuju adalah Liok Hap Pang, maka peduli apa dia ini siapa. Bekuk dulu darah ini baru merebut lagi Hyantiat itu. Dengan kedua saudara ini masakah Su Pek Tu berani menggila pada kita? Betul, jalan inilah yang paling baik, seru Toh Tai Giap tertawa. Terpaksa Su Pek Tu harus berdamai dengan kita. Malahan jika dia minta damai belum tentu kita mau. Meluluskan permintaannya secara mudah. Bisa jadi kita dapat menelan sekalian Liok Hap Pang-nya ke pihak kita. Nah, Kiong Hyang Chu, sekarang soalnya hanya tergantung kau. Ucapan The Hyang Chu yang menghasut tadi rupanya menusuk perasaan Kiong Peng Hoan, sebab Ang Eng Hwa dan Liok Hap Pang tergolong dua organisasi besar yang sama kuatnya di dunia Kang Ou. Jika sekarang Su Ang Ing dilepaskan begitu saja, tentu orang-orang Kang Ou akan menganggap Ang Eng Hwa takut kepada Liok Hap Pang dan ini berarti merendahkan derajat Ang Eng Hwa sendiri. Apalagi ketiga kawannya sudah tegas menyatakan siap mengikat permusuhan dengan Liok Hap Pang, ia sendiri terang kalah suara. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, pada akhirnya Kiong Peng Hoan berkata, Nonasu, kau menggerta aku dengan nama kakakmu, sekarang aku terpaksa harus membuat susah padamu. Kota Ising menjadi girang, serunya, bagus, kita berempat sudah jelas ada rejeki sama dibagi, ada susah sama dipikul. Marilah kita maju beramai-ramai, mungkin Liok Hap Pang akan mendatangkan bala bantuan, kita lekas bekuk dia. Karena sudah nekat dan siap akan mengikat permusuhan dengan supek, tu, maka sekaligus mereka lantas menerjang. Maju, serangan mereka bertambah ganas. Di bawah kerubutan sengit itu Su Ang Ing menjadi kerepotan, meski ia sudah mengeluarkan segenap kepandainya. Mendadak pedang Kiong Peng Hoan menusuk dari depan, ser, cambuk Su Ang Ing cepat menyampuk, meski serangan maut Kiong Peng Hoan itu dapat ditangkis, tapi bagian bawah iganya menjadi luang. Rupanya sebelumnya Kiong Peng Hoan sudah memperhitungkan kemungkinan ini, maka tanpa pikir lagi ujung pedangnya lantas berputar ke bawah untuk menusuk ih gihyat di bagian iga Su Ang Ing. Tampaknya sukar bagi Su Ang Ing untuk menghindarkan sukan Kiong Peng Hoan. Pada detik terakhir itulah sekonyong oryong Kiong Peng Hoan mendengar suara angin menyambar, payas ada senjata rahasia yang menyambar ke arah iganya juga. Ilmu pedang Kiong Peng Hoan sudah sampai tingkatan ternggi dan dapat dimainkan sesuka hati, maka sedikit menggeser angkah, berbareng pedangnya menebas ke belakang sehingga meter rahasia yang menyambar tiba itu terbelah menjadi dua. Kiranya adalah sebiji buah cemara. Keruan Kiong Peng Hoan terkejut. Orang kosendarma akah, silakan tampil ke muka bentaknya. Belum lenyap suaranya, Kim Tio Kliw sudah bersuit pange dan melompat turun ke tengah kalangan, serunya tertawa, awanan bandit yang sudah buta, sudah lama aku berada di sini, kenapa kalian tidak tahu? Kalian berempat mengeroyok sege perempuan, sudah sejak tadi aku merasa muak bagus, jadi kau mau menangguk air keruh ini? Lekas beritahukan namamu teriak kotai sing. Hi, toh aku, lihatlah apa yang dia bawa itu tiba toh tai giyap berseru. Kim Tio Kliw lantas mengangkat kotak merah yang dibawanya itu, katanya dengan dingin, kau peduli siapa aku? Ini? Yang kalian inginkan adalah hiantiat ini bukan? Nah barangnya berada di sini, tergantung kalian mampu mengambilnya atau tidak? Sekali kotak merah itu diperlihatkan, seketika perhatian keempat orang itu berpindah, sasaran yang hendak mereka gempur pun segera berganti. Sekali menggerung segera kotai sing mendahului menerjang maju. Baik, terimalah mestika ini seru Tio Kliw dengan tertawa sambil mengangsurkan kotak merah itu ke depan. Bobot besi murni itu ratusan kati beratnya, Toya bergigi serigala yang dipakai kotai sing sebenarnya juga senjata berat, tapi dibandingkan hiantiat itu menjadi tiada artinya lagi. Maka begitu terbentur, kontan longgerepang terlepas dari tangan kotai sing dan patah menjadi dua di atas udara. Tangan kotai sing sampai lecet berdarah, keruan kagetnya bukan buatan. Tanpa senjata dengan sendirinya ia tidak berani bertempur lagi, lekas ia mundur teratur. Toh tai giap tidak tinggal diam, sepasang gaetnya bergerak cepat ia maju menolong Seng Suheng. Namun Suheng juga tidak mau menganggur. Roboh saja kau bentaknya. Saat itu toh tai giap sedang berlari lewat di samping Suheng, tapi dengan cambuknya yang panjang, tar, dengan tepat toh tai giap kena dipecut olehnya. Sekuatnya toh tai giap melompat ke samping untuk menjauhi jarak capai cambuk lawan. Segera terasa dengkulnya panas sakit, kiranya tulangnya retak tersabet cambuk Suheng ing. Untung toh tai giap meyakinkan gua kang yang kuat, ia terhuyung-huyung dan tidak sampai jatuh. Namun begitu sebelah kakinya sudah cedera, terang tidak sanggup bertempur lagi. Kota Ising yang juga kehilangan senjata menjadi malu, kedua saudara seperguruan itu lantas berjalan pergi dengan saling memayang. Dalam pada itu Kiong Penghoan menyambuti cambuk Suheng ing. Di sebelah sana Kim Tiok Liu juga memperoleh lawan lain, yaitu The Hyeong Tu, kontan kotak merahnya disodokan ke depan. Tapi sedikit berjongkok, dapatlah The Hyeong Tu mengelakkan diri, berbareng pukulan pasir besi yang kuat lantas menghantam. Begitu dilihatnya telapak tangan lawan ke hitam-hitaman, dengan tertawa Tiok Liu berkata, Eh, kiranya kau punya tiat sahci yang berbisa pula. Jika aku tidak kena kau pukul tentu kau akan mengira aku dijeri kepada pukulanmu. Secepat itu pula Kim Tiok Liu lantas menarik kembali kotak merah berisi hiantiat itu berbareng telapak tangan kiri juga memukul ke depan. Plak, kedua tangan saling beradu. The Hyeong Tu merasa telapak tangannya seperti disayat-sayat, sakitnya tidak kepalang. Sambil mengerang The Hyeong Tu melompat mundur. Waktu telapak tangan sendiri diperiksa, ternyata sudah berlubang dan mengucurkan darah hitam. Kiranya pada waktu mengadu tangan, selain memunahkan it tenaga pukulan lawan, berbareng Kim Tiok Liu menggunakan jari untuk mencetik telapak tangan lawan dengan it chi siantang, ilmu tenaga jari sakti, sehingga pukulan The Hyeong Tu yang berbisa itu juga dipunahkan. Walaupun tidak sampai cacat, tetapi untuk bisa memulihkan ilmu pukulannya yang berbisa itu sedikitnya The Hyeong Tu harus berlatih 10 tahun lebih. Di antara keempat jagoan Hektu itu sekarang hanya tertinggal Kiong Penghoan saja. Dengan tertawa Kim Tiok Liu berkata, seorang tamu tidak perlu merepotkan dua orang tuan rumah. Nona Su, biarlah aku membereskan dia sekalian. Segera Su Ang Ing menarik cambuknya, sedangkan Kiong Eng Hoan lantas membentak, lihat serangan. Segera serangannya ganti sasaran ke arah Kim Tiok Liu. Sebelum merasakan ilmu pedangku, sesudah kalah kau tentu akan penasaran, kata Tiok Liu tertawa. Seret, Kim Tiok Liu mencabut pedangnya, lalu menangkis dan balas menyerang secepat kilat. Bagus seru Kiong Penghoan dengan rada terkejut. Segera tipu serangannya berubah, pedangnya melingkar-lingkar, sinar pedangnya bergelombang susul menyusul menyambar ke depan. Tidak jelek juga kau punya ilmu pedang ini, Tiok Liu balas memuji dengan tertawa. Secepat itu pula pedangnya menusuk lurus ke depan, terlihatlah satu jalur sinar perak menembus ke tengah lingkaran sinar pedang lawan. Jurus Leong Bun Sem Tiap Lang atau embak tiga gelombang di pintu naga, yang dilontarkan Kiong Penghoan seketika dipatahkan pula oleh Kim Tiok Liu. Ada ubi ada talas, sudah diberi harus dibalas. Sekarang kau pun lihat aku punya, bentak Kim Tiok Liu. Seret-seret-seret, sekaligus ia pun melancarkan serangan kilat susul menyusul. Terpaksa Kiong Penghoan mengeluarkan segenap kemahirannya untuk melayani, namun setiap serangannya selalu didahului oleh Kim Tiok Liu sehingga dia hanya mampu menangkis saja tanpa bisa menyerang lagi. Padahal sebelah tangan Kim Tiok Liu membawa kotak yang berisi benda berat, maka mau tak mau Kiong Penghoan merasa kagum juga atas ilmu pedang Kim Tiok Liu yang lihai itu. Awas mendadak Tiok Liu membentak. Sinar pedang berkelebat, tahu-tahu kopiah Kiong Penghoan terbelah menjadi dua. Kau pintar merobek kerudung muka orang, sekarang aku pun menabas kopiahmu demikian Tiok Liu menambahkan dengan tertawa. Selama hidupnya Kiong Penghoan paling membanggakan ilmu pedangnya, sekarang kopiahnya kena ditabas menjadi dua oleh Kim Tiok Liu, kepalanya terasa silir-silu dingin, cepat ia melompat mundur dan berkata dengan menghela nafas, Sudahlah, ilmu pedangmu memang bagus, orang Sikiong terima mengaku kalah. Numpang tanya siapakah nama Tuan Yang Mulia? Aku cuma seorang bubeng siya ucut, prajurit tak bernama, kerocol, saja, jika kau ingin menuntut balas, kelak kalau bertemu lagi setiap saat kau boleh memberi petunjuk dan pasti akan ku terima dengan senang hati, sahut Tiok Liu tertawa. Baiklah, rupanya Tuan tidak sudi berkenalan dengan aku, maka sejak hari ini nama orang Sikiong juga akan terhapus di dunia Kangong, kata Kiong Penghoan. Tiga tahun lagi bila mana orang Sikiong ada kemajuan tentu akan coba mencari Tuan pula. Dengan ucapan Kiong Penghoan ini, maksudnya selama tiga tahun tidak akan tirakat meyakinkan ilmu pedang lebih dalam lagi, adan R tiga tahun kemudian dapat mengukur tenaga lagi dengan Kim Tiok Liu. Sepergenya Kiong Penghoan, kini di tengah hutan hanya tertinggal Kim Tiok Liu dan Su Anging berdua. Setelah mengalami pertempuran sengit, Su Anging sudah lelah sehingga untuk berlari lagi terang tidak sanggup. Sekarang wajah aslinya sudah kelihatan, di bawah sorot malakim Tiok Liu yang tajam itu ia menjadi kikuk. Bagaimana, sekarang kau percaya tidak kesungguhanku hendak mengembalikan miantiat ini, kata Tiok Liu dengan tertawa. Banyak terima kasih atas bantuanmu, ujar Su Anging. Sebenarnya kau ini siapa? Meski kita tidak saling kenal, tapi kita mempunyai seorang teman yang sama, kata Tiok Liu. Jika ku sebut nama teman itu, mungkin kau takkan mencurigai aku lagi. Su Anging tampak melengak, oh, aku menjadi ingin tahu siapa teman yang kau maksudkan itu. Juru tulis Liu Hak Pang yang bernama Litun, kata Kim Tiok Liu sambil memperhatikan gerak-gerik Su Anging. Dilihatnya Su Anging seperti kaget bercampur girang, tapi tiada tanda kemalu-maluan seorang gadis yang mendadak mendengar nama kekasihnya disebut, sebaliknya dengan sikap wajar antas berkata, oh, pahamlah aku. Jangan-jangan kau adalah si embel cilik yang menolong Litun di puncak Cileisan itu? Eh, kau juga mengetahui kejadian itu, tanya Tiok Liu. Ya, memang akulah si jembel itu. Tapi tatkala itu aku tidak segaja menolong Litun, maka aku tidak berani menerima pujian. Hal itu adalah urusan antara kau dan Litun, kau terima ujian itu atau tidak bukan urusanku, kata Su Anging. Tapi tadi kau membantu aku, untuk ini aku mesti berterima kasih padamu. Diam-diam ia merasa heran oleh kata-kata Kim Tiok Liu supaya tidak mengerti mengapa Kim Tiok Liu menyebut nama Litun kepadanya, bahkan memberi penjelasan tentang apa yang dilakukannya. Dalam pada itu Kim Tiok Liu berkata pula dengan tertawa, kau sudah berterima kasih tadi, maka tidak perlu banyak berterima kasih pula tapi berita mengenai Litun, kau malah belum bertanya padaku. Kembali Su Anging melengak pula sejenak baru berkata, baiklah, aku mau bertanya bagaimana keadaan dia sekarang? Dia bersembunyi di mana? Maaf, jawab Tiok Liu sambil mengangkat bahu. Aku cuma tahu dia tidak kurang suatu apapun ketika berpisah. Mengenai beritanya lebih lanjut aku tidak tahu. Su Anging mengerut kening, pikirannya, orang ini berbicara dengan pelintat-pelintut, jangan-jangan rada sinting. Lalu ia berkata jika kau tidak tahu beritanya mengapa kau ingin aku bertanya padamu. Memangnya apa kau tidak memikirkan Litun? Menurut akal sehat sepantasnya kau bertanya padaku bukan sahut Tiok Liu tertawa. Mengenai aku tahu atau tidak keadaannya adalah soal lain. Jika kau tidak bertanya padaku, dari mana kau akan mengetahui aku tahu atau tidak keadaan Litun? Ya beralasan juga ucapanmu, ujar Su Anging tertawa. Walaupun begitu diam-diam ia merasa Kim Tiok Liu ini terlalu ceriwis. Nah, kau pun percaya omonganku beralasan bukan? Mengenai Litun E.H., masih ada yang hendak ku katakan. Kenapa kau lantas mau pergi? Apa kau tidak memikirkan keselamatan Litun? Ya aku memang memikirkan keselamatannya. Tadi aku sudah bertanya dan kau tidak tahu. Maka boleh silakan saja maaf, aku tidak dapat tinggal lebih lama di sini. Tidak, tidak, masih ada yang akan ku katakan. Meski aku tidak tahu di mana beradanya Litun, tapi kawan-kawanku di dunia kangung sangat banyak, aku dapat bantu mencarikan kabarnya. Tidak perlu lagi, aku sendiri dapat mencari kabarnya habis berkata segera Su Anging hendak melangkah pergi pula. Hi, nanti dulu seru Tiok Liu. Apa lagi? Tapi aku tidak mau bicara pula tentang Litun, aku bosan dengan hal yang bertelit-le kata Su Anging. Kim Tiok Liu tertegun, katanya kemudian, baiklah, aku takkan menyebut Litun lagi. Tapi kau telah melupakan sesuatu. Sesuatu apa? Tanya Anging sambil mengerut kening. Hiantiat ini, kau sudah lupa membawanya serta seru Tiok Liu. Aku tidak mau lagi Hiantiat itu, kau ambil saja. Ini kan aneh. Dengan segala daya upaya kau mengambil Hiantiat ini, memangnya benda ini adalah milik keluargamu pula. Mengapa sekarang kau tidak mau menerimanya? Apa kau menyaksikan kesungguhanku hendak mengembalikan benda ini? Aku tidak sangsi, aku percaya penuh. Tapi aku pun dengan sungguh hati memberikannya padamu. Aneh, mengapa bisa jadi demikian? Ah, kau ini memang suka bicara tak keruan. Apa aku perlu bicara lebih jelas padamu? Lantaran Hiantiat ini aku sendiri telah berkelahi satu kali, ketika membantu kau kembali aku berkelahi lagi. Demi tenagaku yang terbuang itu, ku kira tidak berlebihan jika aku minta kau memberi penjelasan padaku, bukan? Baiklah, jika demikian akan ku terangkan, Sahut Anging. Hiantiat ini adalah hadiah ulang tahun yang dikirim kakakku kepada Set Chong Kuan di Kota Rajahal ini, kau sudah tahu. Tapi aku tidak ingin kakakku memelet hati Set Chong Kuan, aku telah memberi nasihat dan kakakku tetap tidak mau menggubris. Terpaksa secara diam-diam aku mencegat barang antaranya ini, sekarang kau paham tidak? Oh, kiranya maksudmu serupa dengan Litun. Eh, maaf, kembali aku menyebut dia lagi. Su Anging hanya manggut-manggut seperti tiada menjadi soal tentang Litun itu, lalu menyambung pula, Ya, kalung mutiara mestika itu memangnya juga aku yang mencuri dan memberikan kepada Litun. Oh, jika demikian, jadi dalam urusan ini kau adalah dalangnya. Apa kau tidak takut diketahui oleh kakakmu? Aku tahu kakak tentu akan marah sekali, tapi apa yang kulakukan ini adalah demi kebaikannya, ku kira lambat laun dia tentu akan paham maksudku ini. Sebenarnya aku hendak sembunyi untuk sementara waktu sesudah aku merampas hiantiat ini, setelah amarahnya reda barulah aku akan pulang menemui kakak. Sampai di sini mendadak terpikir olehnya, Kim Tio Kliu itu baru saja dikenalnya, mengapa dirinya lantas memberitahukan segala isi hatinya kepada pemuda itu? Tujuan nona yang luhur ini sungguh harus dipuji, ujar Kim Tio Kliu. Cuma hiantiat ini adalah mestika yang sukar dicari, jika diberikan padaku apa tidak terlalu sayang. Meski benda mestika, tapi bagiku tiada gunanya. Aku sendiri tidak memakai pedang, buat apa aku memilikinya? Kau ambil saja, kelak kau boleh mencari seorang ahli membuat pedang untuk menggembelengnya menjadi sebatang pedang wasiat yang tiada bandingannya di dunia. Banyak terima kasih, kata Tio Kliu. Tapi kera bagaimana kau akan menjawab kakakmu jika kehilangan hiantiat ini, toh kau pasti akan pulang menemuinya. Ya, ini adalah urusanku, kau tidak perlu khawatir bagiku, sahut ang ing. Akhirnya Kim Tio Kliu merasa tidak enak heju untuk bertanya lebih banyak lagi. Dengan rikuh ia membawa kotak merah itu dan berkata, Baiklah, karena dengan sungguh hati kau memberikannya padaku, kalau menolak akan terasa kurang hormat. Terpaksa aku menerimanya dengan terima kasih. Eh, nona su, kau hendak kemana? Walaupun merasa dirinya sudah bertanya terlalu banyak, tapi pada saat hendak berpisah tidak urung ia mengajukan satu pertanyaan lagi. Sambil bertindak pergi su, ang ing menjawab, Kita cuma bertemu secara kebetulan, budi kebaikan bantuanmu juga telah kubalas. Sekarang kita menuju ke arah masing-masing, aku tidak perlu mengetahui tempat tujuanmu, buat apapula kau tanya ke arah mana kepergianku? Jawaban ketus ini membuat kikup Kim Tio Kliu, seketika tiada yang bisa dikatakan, terpaksa ia bergelap dan berkata, Oh, kiranya pemberian hiantiat ini dimaksudkan sebagai balas budimu. Benar, sahut ang ing dengan angku. Selamanya aku tidak sudi menerima budi kebaikan orang dengan percuma, tapi sayang kau telah melupakan sesuatu, kata Tio Kliu. Sesuatu apalagi ang ing menegas. Kau lupa bahwa hiantiat ini memangnya sudah berada di tanganku. Jika aku mengincarnya rasanya tidak perlu kau memberikannya padaku. Seketika berubah air muka su ang ing, katanya, Oh, baiklah, jika demikian budi kebaikan tuan akan ku balas saja kelak. Nah, sekarang boleh aku berangkat toh lekas Tio Kliu menukas, Bu, bukan begitu maksudku, bukan begitu. Tapi ang ing tidak menggubris lagi padanya, ia terus melangkah pergi dengan cepat. Dalam keadaan demikian jika Kim I Tio Kliu mengubernya lagi terang akan menyerupai pemuda babgor. Apalagi ginkang su ang ing selisih tidak jauh dengan dia, dengan membawa hiantiat yang ratusan kati beratnya mungkin juga sukar untuk menyusulnya, terpaksa Tio Kliu mengurungkan maksudnya dan mengantarkan kepergian nona su itu dengan pandangan yang sayu seakan-akan kehilangan sesuatu. Sampai akhirnya bayangan su ang ing sudah lenyap dari pandangannya, diam-diam Tio Kliu membatin, entah dia hendak pergi kemana? Mungkin sekali dia pergi mencari leitun? Tiba-tiba teringat olehnya ucapan su ang ing tadi yang berbunyi kita cuma bertemu secara kebetulan, aku tidak perlu tahu kemana kau hendak pergi, kau pun tidak perlu tanya kemana aku hendak pergi. Tanpa terasa ia tersenyum sendiri, pikirnya, ya, memang tidak salah. Perkenalan yang cuma kebetulan ini buat apa mesti dirisaukan. Akan tetapi sungguh aneh, bayangan su ang ing ternyata masih terus muncul di dalam benaknya, susah dihapus dan sukar dilupa. Kecantikan si nona yang cemerlang, kepandainya nyayang, luar biasa serta sikapnya yang menambat hati. Kesemuanya itu memberi kesan amat mendalam bagi Kim Tio Kliu. Begitulah sesudah menertaui diri sendiri, kemudian ia menjadi heran sendiri pula. Mendadak ia menyadari rahasia lubuk hatinya, tanpa terasa hatinya bergetar, aneh, mengapa berulang kali aku menyebut Litun di depannya? Ai, bukanlah aku hendak menjajaki perasaannya? Wahai Kim Tio Kliu, jelas kau mengiri kepada Litun. Setelah menyadari rahasia lubuk hatinya sendiri, Tio Kliu terus berjalan ke depan dengan perasaan linglung. Akhirnya ia mencela dirinya sendiri, istri kawan tidak boleh diganggu, demikian kata peribahasa. Jelek-jelek Litun juga seorang kawan, mengapakah selalu memikirkan kekasihnya? Kim Tio Kliu, Wahai Kim Tio Kliu, kau harus menjadi seorang laki-laki sejati dengan segala perbuatan yang luhur, mana boleh timbul pikiranmu yang tidak senonoh terhadap kawan? Ai, kau tahu malu atau tidak? Berpikir sampai di sini tanpa terasa wajah Kim Tio Kliu menjadi merah sendiri. Setelah berjalan sebentar lagi tertiup oleh angin dingin, pikiran Tio Kliu menjadi rada jernih. Pikirnya, jika Nonasu ini benar-benar adalah istri Litun, dengan sendirinya aku tidak boleh punya pikiran yang tidak pantas. Biarpun bukan istrinya, umpama baru kekasihnya juga aku tidak pantas menyela di antara mereka. Tapi melihat sikapnya tadi agaknya perhatiannya terhadap Litun hanya perhatian seorang kawan biasa saja. Begitulah Kim Tio Kliu berpikir dan dibantahnya sendiri, terhadap kesimpulan yang ditariknya sendiri itu sekali-kali ia pun belum berani yakin akan benar atau salahnya. Pikirnya pula, tapi jelas Tenggap Sahnio mengatakan kepada Wan Hei tentang permainan asmara antara Nonasu itu dengan Litun. Sebagai gendak kakaknya sudah tentu Tenggap Sahnio mengetahui rahasia mereka, apakah mungkin bisa salah? Apalagi dia sengaja mencuri kalung mutiara mestika yang sedianya akan disumbangkan kepada Seth Ho Ting, seumpama hanya teman biasa saja juga jelas hubungan persahabatan mereka ini lain daripada yang lain. Wahai Kim Tio Kliu, janganlah sekali-kali kau menaruh pikiran yang tidak keruan. Sedapat mungkin Kim Tio Kliu menekan perasaannya sendiri yang bergolak itu dan melanjutkan perjalanan. Tapi mesti dia menahan perasaan sebisanya agar tidak memikirkan Su Ang Ing, namun persoalan Liu Khab Pang Toh tetap dipikirkan olehnya. Su Pek Tu, Pang Chu Liu Khab Pang hendak menyampaikan selamat tulang tahun kepada Tai Wei Chong Kuan Seth Ho Ting, hari ulang tahun itu akan berlangsung pada bulan depan, waktunya tinggal satu bulan saja. Kim Tio Kliu menjadi ingin tahu. Sesudah hadiah ulang tahun kiriman Liu Khab Pang itu dirampasnya, entah Su Pek Tu tetap berangkat ke kota raja atau tidak. Dia inilah yang ingin diketahuinya. Ia pikir pada hari perayaan itu tentu banyak sampah masyarakat Kang Ou akan hadir juga di tempat Seth Ho Ting itu, pada kesempatan mana ada baiknya. Juga dirinya mengetahui siapa-siapa saja kaum sampah Kang Ou itu. Sebenarnya Kim Tio Kliu bermaksud menuju ke kota raja, bila mana dia sudah kenyang pesiar di daerah Kang Lam yang indah itu. Tapi kini waktunya tinggal sebulan saja, sudah tentu ia tidak dapat melaksanakan menurut rencana semula. Maka dari Soh Chiu ia lantas menuju ke utara sekalian pesiar ke Kim San Si, yaitu kuil yang termasuhur di kota Tinkeng. Dari situ ia memutar ke arah barat dan menyeberangi tiangkang di lembah tambangan Chaik Zoki. Chaik Zoki adalah tempat yang terkenal, karena disinilah Panglima Song, Lu In Bun mengalahkan tentara Kiyin secara besar-besaran. Untuk peitama kalinya Kim Tio Kliu berada di lembah sungai panjang, Tiangkang, Chang Chiang, sejauh metu memandang hanya tertampak ombak bergelombang melulu. Diam-diam ia mengenangkan syair yang digubah Soh Tong Po tentang kemegahan Tiangkang dalam sejarah, perasaannya menjadi lapang dan semangat segar. Sampai sekian lama Kim Tio Kliu menyusuri lembah sungai itu dan masih belum ada kapal tambangan. Ia menjadi heran kemana perginya kapal tambangan, padahal suasana toh aman tenteram. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara dayung menyebak air, sebuah perahu kecil muncul dari balik alang-alang sana. Tukang perahunya lantas menegur Kim Tio Kliu, apakah tuan tamu hendak menyeberang? Sambil membenarkan, tanpa menunggu lagi Kim Tio Kliu terus melompat ke dalam perahu sebelum perahu itu menepi. Kim Tio Kliu membawa kotak merah yang berisi hiantiat dengan bobot ratusan kati. Waktu hinggap di atas perahu, dengan sendirinya perahu kecil itu lantas berguncang, haluan perahu sampai menerong ke bawah hampir kemasukan air. Rupanya tukang perahu itu adalah seorang yang berpengalaman, terdengar ia bersuara heran dan memandang sekejap kepada Kim Tio Kliu, lalu katanya eh, cuan tamu, barang apakah yang kau bawa kot begitu berat? Yang perang bukan emas intan, sahut Tio Kliu tertawa. Kau bilang barang bawaanku terlalu berat, nanti ku berikan uang tambangan lipat dua. Tukang perahu tertawa katanya, ini sih tidak perlu, anggaplah penumpangku bertambah satu orang saja. Sekali. Menyei berangongkos perahunya satu tel perak, seorang. Atau dua orang, sama saja. Yang kukuhatirkan adalah barang berharga yang kau bawa itu bila sampai hilang, maka sukar bagiku untuk menanggungnya. Cuaca hari ini aman dan tenang, kukiratakan terjadi apa-apa ujar Tio Kliu. Agaknya tuan tidak tahu bahwa baru-baru ini tiang kang telah kedatangan sekawanan bajak yang seringkah mengganggu kaum nelayan dan kapal penumpang. Untuk keselamatan bersama, apakan tuan dapat memberitahukan barang apa yang tuan fecawa itu? Kuatir kalau si tukang perahu menjadi rawal dan tak mau menyeberangkan dia, terpaksa Kim Tio Kliu menjawab dengan tertawa kau jangan kuatir, jika terjadi apa-apa aku takkan menyalahkan kau. Barang yang ku bawa ini tiada berguna bagi orang lain, biarpun kawanan bandit merampasnya juga percuma ku katakan apa barangnya juga kau tidak tahu. Walaupun merasa si tukang perahu terlalu banyak urusan, lapi Tio Kliu juga tidak menaruh curiga apa-apa. Ia tidak tahu tahu si tukang perahu justru sengaja dibuat-buat agar Kim Tio Kliu tidak sanksi untuk menumpang perahunya. Ketika perahu itu sudah sampai di tengah sungai, saking gembiranya Kim Tio Kliu mulai bersenandung. Habis bersenandung, sejenak kemudian baru Tio Kliu merasa perahu itu seperti memperlambat lajunya. Waktu ia berpaling, dilihatnya si tukang perahu sedang menoleh ke arahnya sambil memasang kuping seakan-akan sedang mendengarkannya ianya tadi. Pak tukang perahu, apakah kau juga paham laguku tadi? Tanya Tio Kliu dengan tertawa. Aku cuma paham mendayung perahu, dari mana aku tahu, bolu atau lagu segala jawab si tukang perahu. Cuontamu tampaknya riang betul, ku kuatir jangan-jangan akan memancing datang kaum penjahat. Takut apa ujar Tio Kliu sembari mengangkat teko di atas meja kecil, tapi tidak diketemukan cangkirnya. Teh itu baru saja diseduh, tentunya masih panas. Jika tuan haus boleh silakan menuang sendiri. Cuma tidak ada cangkir, jika sudi silakan pakai mangkuku itu, demikian kata si tukang perahu yang biasanya menggunakan mangkuk sebagai pengganti cangkir. Memangnya Tio Kliu sudah merasa haus, maka tanpa pikir ia terus mengambil mangkuk si tukang perahu yang kelihatan rada kotor itu, teh dituang terus diminumnya. Pada waktu dia minum teh, tiba-tiba angin meniup kencang, terdengar si tukang perahu berseru, wah, cuaca berubah. Tio Kliu melihat tukang perahu itu menatap ke arahnya, di waktu berseru sorot matanya nampak aneh, suaranya juga. Rada gemetar, suatu perasaan yang girang-girang khawatir segera dapat dirasakan oleh pendengarnya. Baru saja pikiran Tio Kliu tergugah, terdengar tukang perahu itu sudah bertepuk tangan dan berseru, rebahlah, rebah. Namun Kim Tio Kliu tidaklah roboh, sebaliknya ia berkata dengan tertawa dingin, HRN, kiranya penjahatnya adalah kau. Teh beracunmu ini masakah dapat mencelakai aku? Menyusul itu, sekali jari telunjuknya menuding, satu arus air panas terus memancur dari ujung jarinya. Kiranya Kim Tio Kliu keburu mengetahui maksud jahat si tukang perahu, sebelum racun mulai bekerja ia lantas menggunakan lewekang yang tinggi untuk mendesak teh berbisa itu ke ujung jari dan dipancurkan. Si tukang perahu cepat mengegos untuk menghindar, tapi tidak urung lengan dan kakinya sudah tersiram air teh itu sehingga panas pedas, untung tidak sampai melepuh dan keracunan. Segera tukang perahu itu berbangkit, dayung besi diangkat terus dikempelangkan ke atas kepala Kim Tio Kliu sambil berseru tertawa, Haha, memang benar aku inilah penjahatnya sekarang kau baru tahu pun sudah kasib. Huh, hanya sedikit kepandayanmu ini juga ingin mencelakai aku? Masih terlalu jauh jengek Tio Kliu sambil mengangkat kotak merahnya untuk menangkis. Isi kotak itu adalah hiantiat yang ratusan kati beratnya, payung si tukang perahu mana sanggup menahannya. Krak, payung yang berlapis besi itu seketika patah. Tapi kepandayan si tukang perahu juga tidak serendah dugaan Kim Tio Kliu, dayungnya sudah patah, namun orangnya tidak sampai tergetar jatuh. Walaupun begitu tentu juga ia insyaf sekali-kali bukan tandingan Kim Tio Kliu. Mendadak si tukang perahu meloncat ke atas, selagi tubuhnya terapung di udara ia terus menyambitkan tiga buah pisau. Lekas Tio Kliu memutar kotak merah itu siap untuk menangkis. Tak terduga pisau terbang itu ternyata tidak diarahkan kepadanya, tapi lantas terdengar suara krak-krak, tiang perahu itu tertabas patah menjadi beberapa potong. Rupanya tukang perahu itu pun tahu senjata rahasianya tak bisa melukai Kim Tio Kliu, maka dia menggunakan muslihat lain dengan mematahkan tiang layar perahu agar perahu itu tidak dapat melaju lagi. Dari kera menyambit pisau itu serta mematahkan tiang layar, nyata kepandaian menggunakan senjata rahasia si tukang perahu juga cukup lihai. Ketika Kim Tio Kliu menyadari apa yang terjadi dan bermaksud membekuk si tukang perahu, namun riang layar sudah patah dan tukang perahu itu pun sudah terjun ke dalam sungai. Ketika angin meniup, air sungai yang semula tenang itu lantas berombak. Tiang perahu itu sudah patah, layarnya sudah jatuh ke sungai, perahu kecil itu menjadi oleng dan berputar-putar di tengah sungai yang berarus kencang itu. Kim Tio Kliu dibesarkan di atas pulau dan sudah biasa bermain di lautan, dengan sendirinya ia pun paham mengemudikan perahu. Tapi dayungnya juga sudah patah, bahkan dayung patah itu pun sudah dilemparkan ke dalam sungai oleh si tukang perahu, alat pengemudi lain tidak diketemukan lagi di dalam perahu. Mendadak Tiang Kliu mendapat akal, segera ia menggunakan jian kintuf, ilmu memberatkan badan, untuk menahan goncangan perahu kecil itu, tangan digunakan sebagai dayung sehingga perahu itu mulai meluncur. Perahunya sekarang meluncur melawan arus, yang digunakan sebagai dayung adalah telapak tangannya, sudah tentu sangat berat, tapi pelahan perahu itu dapat melaju ke depan. Tiba-tiba di tengah deru angin dan gedegu rombak terdengar pula suara krek-krek, suara pecahnya kayu. Keruan Tiang Kliu terkejut, pikirnya, jangan-jangan tukang perahu itu sedang main gila. Benar juga, segera dilihatnya dasar perahu itu retak dan membentuk satu lubang, air sungai terus merembes masuk. Kiranya tukang perahu itu terkenal sebagai setan air di sungai itu, diam-diam dia menyelam ke bawah dan membobolnya hingga berlubang. Kim Tiang Kliu tidak tinggal diam, Sesaat kemudian mendadak kedua kakinya ditekan terus diputar sehingga badan perahu itu ikut oleng, berbareng itu ia membentak sambil memukul ke permukaan sungai. Karena badan perahu itu mendadak oleng dan berputar, tukang perahu yang bersembunyi di bawah perahu itu seketika tidak sempat ikut berputar sehingga kehilangan pengaling, dengan tepat dia kena dihantam oleh tenaga pukulan Kim Tiang Kliu, kontan ia mengambang ke permukaan air dan telentang, matanya mendelik seperti kakap mampus. Untung dia terpukul di bawah air sehingga isi perutnya tidak sampai tergetar hancur. Walaupun begitu keadaannya juga sudah payah, dengan telentang di atas air, kalau tidak tertolong dengan segera akhirnya tentu akan mati kelelap. He he, ini namanya senjata makan tuan, boleh kau segera menghadap kepada Hel Yong Ong, Raja Naga Laut, saja jengek Kim Tiang Kliu. Namun di tengah damparan ombak, perahu Kim Tiang Kliu yang sudah kemasukan air itu mulai membesar lubangnya, tambaknya tak bisa bertahan terlalu lama dan pasti akan tenggelam. I Tiang Kliu sebenarnya dapat menyelamatkan diri dengan berenang, Nabi Sukar ditentukan dapat menyeberangi sungai yang luas itu atau tidak, pula ia tidak rela kehilangan besi mestika itu. Selagi ragu-ragu dan gelisah, tiba-tiba Tiang Kliu melihat sebuah kapal layar meluncur ke hilir dengan cepat. Inilah kesempatan bagus pikir Tiang Kliu, maka cepat ia melompat ke haluan perahu sambil berteriak dan memberi tanda, Tolong! Tolong! Pada saat itu pula, tukang perahu yang mengambang di permukaan air sungai itu pun mengeluarkan suara teriakan yang serak-serak lemah. Laju kapal itu lantas dilambatkan, di atas haluan kapal berdiri seorang laki-laki kekar, katanya dengan tertawa, Ya, aku memang hendak menolong orang. Segera seutas tambang dilemparkan, panjang tambang itu kira-kira beberapa meter dan tepat jatuh di samping si tukang perahu. Begitu tukang perahu itu memegang tambangnya, laki-laki kekar itu lantas menggertak, naik. Sekali ditarik tukang perahu itu lantas terseret ke atas kapal. Tiang Kliu tercengang, serunya, dia adalah penjahat, aku hampir dicelakai dia, lekas tolong aku. Sesudah menaruh tukang perahu, laki-laki kekar tadi kembali tertawa dan berkata, Sabarlah sedikit, segera aku akan menolong kau. Haha, mengingat hiantiat yang kau bawa itu masakah aku tidak menyelamatkan kau. Benar juga laki-laki kekar itu lantas mengayun pula tangannya, tapi bukan tambang yang dia lontarkan, sebaliknya lantas terdengar suara peletak-peletok berulang-ulang disertai jala api, dari atas kapal dibidikan panah berapi, semuanya ditujukan ke perahu Kim Tiang Kliu itu. Keruan Tiang Kliu terkejut, baru sekarang ia tahu bahwa orang-orang di atas kapal itu adalah sekomplotan dengan si tukang perahu. Sudah tentu dirinya bukan ditolong, sebaliknya malah hendak dipenggelamkan. Berturut-turut Tiang Kliu menghantam jatuh beberapa panah berapi yang menyambar ke arahnya, tapi sukar untuk menghadapi hujan panah ini. Ada beberapa buah panah berapi itu menancap di atas geladak perahu serta layar yang tak berfertiang itu sehingga api mulai berkobar dalam sekejap saja. Malahan lubang di dasar perahu juga semakin membesar, lantaran sibuk memadamkan api sehingga lupa menyumbat lubang yang bocor itu, hanya dalam waktu singkat saja air sudah merembes masuk sebatas dengkul. Di bawah serangan air dan api itu, selain meninggalkan perahu itu untuk menyelamatkan diri, rasanya tiada jalan lain bagi Kim Tiang Kliu. Jarak kapal besar itu dengan perahu Kim Tiang Kliu ada belasan meter jauhnya. Jika Kim Tiang Kliu berenang ke sana, mungkin sampai di tengah jalan dia sudah dihujani anak panah. Kembali Kim Tiang Kliu memperlihatkan ketangkasan dan ketabahannya, pada detik antara mati dan hidup itu, mendadak terpikir olehnya suatu akal yang baik meski sangat berbahaya pula. Ia hendak menggunakan ginkangnya yang tinggi itu untuk merampas kapal yang besar itu. Segera ia mengangkat kotak merah yang dibawanya itu dan berseru nyaring, yang kau incar adalah Hyantiat ini, soal ini kan mudah, akan ku berikan padamu. Habis berkata sekuatnya ia terus melemparkan kotak itu ke arah laki-laki kekar yang berdiri di haluan kapal. Sebelah tangan melemparkan kotak, tangan Kim Tiang Kliu yang lain segera menyempal sepotong papan geladak perahu, terus dilemparkan pula ke tengah sungai. Kiranya Kim Tiang Kliu hendak menggunakan papan itu sebagai tempat berpijak dan sebagai batu loncatan untuk mencapai kapal musuh. Soalnya jarak kedua kendaraan air itu rada jauh, betapapun hebat ginkang Kim Tiang Kliu juga diperlukan dua kali. Loncatan baru dapat mencapai kapal itu. Laki-laki kekar di atas kapal itu dapat menangkap kotak yang dilemparkan Kim Tiang Kliu, katanya dengan tertawa, Baiklah, terima kasih. Tapi mendadak ia terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Pada saat itulah dari kabin kapal itu muncul seorang dan sempat menahan punggung laki-laki itu sehingga tidak sampai terjatuh. Jadi laki-laki itu tetap dapat menangkap hiantiat itu tanpa terluka apa-apa, hal ini membuktikan kekuatannya yang hebat dan agaknya selisih tidak jauh dibanding Kim Tiang Kliu. Pada saat yang sama itulah Kim Tiang Kliu juga meloncat dari perahunya, bagai burung melayang, lebih dulu ia hinggap di atas papan yang dilemparkannya tadi di permukaan air, lalu dengan sekali loncatan pula bagai bola ia membal ke atas terus menubruk ke atas kapal besar itu. Mendadak orang yang keluar dari kabin kapal dan menahan punggung laki-laki kekar tadi memburu maju sambil membentak, Kurang ajar, kiranya kau. Turunlah sana. Kiranya orang ini bukan lain daripada Bun Tucheng yang pernah dikalahkan Kim Tiang Kliu di tengah pesta perkawinan putih Kang Hei Tian tempoh hari. Kekalahan Bun Tucheng itu lantaran tipu serangannya kalah liai, tapi kalau bicara tenaga, dalam dia masih lebih tinggi daripada Tiang Kliu. Sekarang tubuh Kim Tiang Kliu terapung di udara dan kakinya belum lagi sempat menempel di geladak kapal, saat itulah Bun Tucheng menyodokkan kedua tangannya dengan tenaga sakti Sam Xiang Xin. Kang dengan tujuan menceburkan Kim Tiang Kliu ke dalam sungai. Tapi Kim Tiang Kliu sempat berjumpalitan di atas udara, kedua tangannya terpentang bagaikan sayap burung, menyusul jari tangan kanan seperti belati saja terus menusuk ketai yang hiat di pelalipis Bun Tucheng, sedangkan teh lepak tangan kiri mirip golok lantas membaco ke pundak lawan pula. Sekali gerakan dua serangan ini memaksa musuh mau tak mau harus menyelamatkan diri lebih dulu, suatu serangan yang nekat dan bila perlu boleh gugur bersama musuh. Jika bertempur di tempat lapang, seorang lawan seorang mungkin Bun Tucheng akan jari mengadu jiwa dengan dia dan terpaksa harus menghindar, tapi sekarang tubuh Kim Tiok Iiu terapung di atas, hal ini tentu lebih menguntungkan Bun Tucheng, asalkan dia mampu menangkis serangan Kim Tiok Iiu sehingga pemuda ini tidak sampai menancapkan kakinya di atas geladak kapal, maka pasti Kim Tiok Iiu akan didesak tercebur ke dalam sungai. Pula keadaan sekarang bukan satu lawan satu, sebab Bun Tucheng masih mempunyai bala bantuan, yaitu laki-laki kekar tadi. Karena yakin kemenangan pasti di pihaknya, maka selangkah pun Bun Tucheng tidak mau mengalah lagi. Setelah menangkap kotak merah yang dilemparkan Kim Tiok Iiu tadi dan terhuyung-huyung mundur, sesudah menenangkan diri, segera laki-laki kekar itu memapak maju lagi sehingga sempat ikut menghadapi Kim Tiok Iiu yang sedang melompat ke atas kapal itu. Bahkan dengan kotak merah itu sebagai senjata, segera laki-laki kekar itu balas menghantam ke arah Kim Tiok Iiu. Dalam keadaan begitu Kim Tiok Iiu menjadi tidak dapat melayani Bun Tucheng dengan kedua tangannya, dalam detik terakhir terpaksa ia berganti serangan, kedua tangan terbagi untuk melayani dua musuh. Memangnya tenaga Bun Tucheng masih lebih kuat sedikit di atas Kim Tiok Iiu, dengan sebelah tangan melawan dua tangan sudah tentu Kim Tiok Iiu bukan tandingannya, apalagi ditambah laki-laki kekar yang tenaganya juga selisih tidak jauh dari Tiok Iiu, malahan kotak yang digunakan sebagai senjata untuk menghantam Tiok Iiu itu sangat berat. Maka terdengarlah suara beruk, bagai bunyi guntur, di bawah kerubutan dua jago itu, Kim Tiok Iiu mirip layang-layang putus menangnya terjungkal ke belakang dan tercebur ke dalam sungai. Walaupun Kim Tiok Iiu mahir berenang, namun sekaligus ia kena dihantam oleh tenaga pukulan dua jagoan, di dalam sungai kena damparan ombak yang keras pula, sekalipun ewekangnya cukup kuat hingga tidak sampai terluka dalam, tapi keadaannya juga rada payah dan hampir kehilangan ingatan. Dalam keadaan samar-samar Kim Tiok Iiu masih dapat mendengar suara pelang-pelung, suara orang terjun ke dalam air. Mungkin orang-orang di atas kapal itu menyelam untuk menangkapnya. Sekuatnya Kim Tiok Iiu menahan nafas dan melolos pedang sambil diobat-abitkan di dalam air. Terdengar pemimpin bajak di atas kapal tadi membentak, biarkan bocah itu kenyang minum air dulu, baru nanti kita bereskan dia. Akhirnya Kim Tiok Iiu menjadi lemas, meski bertahan sekuatnya, mau tak mau ia mesti membuka mulut untuk mengganti nafas, sekali membuka mulut air sungai lantas membanjir ke dalam kerongkongannya, jalan nafasnya tertutup dan akhirnya ia tak sadarkan diri lagi. Entah sudah berapa lama, ketika pelahan-lahan Kim Tiok Iiu siuman kembali dan membuka mata, ternyata keadaan gelap gulita. Waktu tangannya merabah-rabah, yang terasa adalah dinding batu yang dingin. Baru sekarang ia mengetahui dirinya terkurung di dalam sebuah kamar batu. Ia coba menenangkan diri dan berpikir, Aneh, mengapa mereka tidak memborgo laku? Ia coba mendengarkan dengan menempelkan telinganya ke dinding, sayup-sayup terdengar di luar sana suara orang berjalan mondar-mandir, ia menduga itu pasti penjaga. Tiba-tiba ia merasa tangan kakinya tak bertenaga, disangkanya kelelahannya belum pulih, ia bermaksud menghimpun tenaga lebih dulu. Tak terduga, begitu ia berduduk dan coba mengerahkan tenaga dalam, terasalah pusatnya kosong blong, hawa murni di dalam perut sama sekali tak bisa digerakan. Sungguh kejut Kim Tiok Iiu bukan buatan, mestinya ia bermaksud membobol pintu kamar batu itu dengan tenaga dalamnya yang sakti, apabila tenaga itu sudah dihimpun kembali. Tapi sekarang tenaga itu telah punah semua, keadaan dirinya sudah mirip orang cacat, sekalipun ilmu silatnya setinggi langit juga percuma. Sekonyong-konyong terdengar suara dua orang mendekati pintu kamar batu itu. Terdengar seorang di antaranya sedang berkata, di dalam seperti ada suara apa-apa, jangan-jangan bocah itu sudah siuman. Mari kita coba memeriksanya. Kukira tak secepat itu dia dapat siuman, ujar seorang lagi. Rupanya kau tidak tahu kelihayan bocah itu, ujar orang pertama tadi. Memang seharusnya dia tak bisa siuman secepat itu, cuma bagi bocah ini adalah bukan hal yang mustahil. Tochu telah berpesan pada kita agar segera menggiringnya ke sana untuk diperiksa begitu dia siuman kembali. Baiklah, mari kita coba melihatnya, sahut kawannya. Kim Tio Kliu lantas memejamkan mata pura-pura belum sadar. Kedua penjaga itu lantas mendekati, seorang mengangkat pelita untuk menerangi mukanya, seorang lagi masih kurang percaya dan mendepak sekali di pantat Kim Tio Kliu. Namun Tio Kliu sedapat mungkin menahan diri dan tetap diam saja, pikirnya, nanti kalau kepandaianku sudah pulih baru kalian tahu akan kelihayanku. Tapi ia sendiri pun bingung dan tidak habis mengerti mengapa tenaga murninya mendadak bisa punah sama sekali, apakah kepandaiannya akan dapat pulih kembali sesungguhnya ia sendiri pun ragu-ragu. Sejenak kemudian kedua penjaga itu mengundurkan diri, pintu kamar tahanan itu digembok pula, mereka lantas pasang ngomong lagi di luar. Siapakah bocah ini? Mengapa Tocu sedemikian memperhatikan dia, sehingga kita dipesan harus melayani dia sepanjang malam demikian tanya seorang di antaranya. Hah, jadi kau masih belum mengetahui siapakah bocah ini kawannya menegas? Ya, katanya Tulo Toa kecundang olehnya, bila mana Tocu kita tidak keburu datang pada saat yang tepat, hampir saja jiwanya melayang di dalam sungai. Rupanya Tulo Toa yang mereka maksudkan adalah si tukang perahu yang hendak meracun Kim Tio Kliu itu. Maka kawannya tadi menjadi terkejut dan berkata, Wah, begitu lihai dia? Siapakah dia sebenarnya? Nama Kim Si Ih pernah kau dengar belum memangnya kau anggap aku ini anak kemarin? Masakah? Nama Kim Si Ih yang maha termashur itu aku tidak tahu. 2. Puluh tahun yang lalu tiada seorang jagoan di jagad ini yang mampu menandingi dia. Sekarang bahkan muridnya yang bernama Kang Hei Tian itu juga diakui sebagai jago nomor satu loleh segenap orang bulim. Cuma ku dengar Kim Si Ih sudah lama menghilang, memangnya apa ada hubungannya dengan Boi Chah ini? Kim Si Ih bukan lain adalah ayah si Bo Chah ini. Hah, kiranya demikian. Pantas dia begini lihai. Aku menjadi tidak paham mengapa Tochoo kita tidak membunuhnya saja, apakah Tochoo tidak khawatir Bo Chah ini sampai lolos dan kelak akan menuntut balas padanya? Untuk ini boleh jangan khawatir. Biarpun Bo Chah ini memiliki kesaktian setinggi langit sekarang juga sukar kabur sekalipun, tumbuh sayap. Justru mengingat Liu Hak Pang, maka Tochoo kita tidak mau membunuhnya. Lo aneh, bukanlah dia adalah mesuh yang sedang dicari, orang Liu Hak Pang? Kau cuma tahu satu tapi tidak tahu dua, ujar kawannya, er adik pemimpin Liu Hak Pang itu minggat dari rumahnya, kau bahu tidak kejadian ini? Ada sangkut paut apa dengan soal ini balas tanya temannya. Kabarnya minggatnya anak darah itu justru digondol oleh Bo Chah ini, supek tuh ingin minta pertanggungan jawab Bo Chah ini untuk menemukan adik perempuannya. Dia sudah memberitahukan kepada semua perkumpulan dan gerombolan Kang Wu agar bantu menyelidiki urusan ini. Tochoo kita mempunyai persahabatan yang baik dengan supek tuh, sekarang Bo Chah ini dapat ditangkap olehnya sudah tentu akan dikirim kepada Liu Hak Pang dan tak dapat membunuhnya begini saja. Mendengar sampai di sini, diam-diam Kim Tiok Liu menggerutu obrolan penjaga yang ngaco belu itu, pikirnya. Tidaklah menjadi soal bila aku divitnah. Tapi kalau berita kotor ini sampai didengar oleh Litun tentunya akan tidak enak rasanya. Supek tuh itu benar-benar tolol, siapa yang disukai adik perempuannya masa tidak tahu. Oh, baru sekarang aku paham, demikian kata penjaga kedua tadi. Cuma apa sebabnya kau bilang Bo Chah si Kim ini, biarpun sekarang tumbuh sayap dan punya kepandayan setinggi langit juga tak bisa kabur, hal ini aku masih tidak jelas. Begini, Bun Tochu mempunyai sejenis obat pusaka dari leluhurnya yang disebut Soh Kutsan, puyat pelembek tulang, dan dapat memunahkan kekuatan murni orang, jika diminumkan satu sendok teh saja betapapun liha air lowekangnya juga akan punah. Waktu Bo Chah si Kim itu ditangkap, Bun Tochu mencekoki dia dengan secangkir air teh yang dicampur satu sendok obat bubuk itu. Tak kala mana kau tidak ditempat, pantas saja kau tidak tahu. Coba pikir, jika dia tidak dicekoki obat itu, masakah Tochu kita berani mengurung dia tanpa diborgol dan cuma memberi penjaga seperti kita berdua? Kini Kim Tio Kliu baru sadar duduknya perkara, kiranya dia telah diperlakukan secara licik oleh Bun Tocheng. Namun begitu segera timbul juga suatu titik sinar harapan di dalam benaknya, sesudah diketahui sekarang bahwa yang diminumnya adalah Soh Kutsan. Daulu ayah Tio Kliu, yaitu Kim Si Ih, juga pernah terjebak oleh kelicinan Bun Ting Bik pada waktu baru saja kenal paman Bun Tocheng itu. Bun Ting Bik menipu Kim Si Ih minum Soh Kutsan, habis itu baru menantang bertanding padanya sehingga Kim Si Ih cukup menderita pada peristiwa itu, dalam cerita kisah pedang di sungai es. Setelah mengalami kejadian itu, kemudian dengan tekun Kim Si Ih menciptakan semacam ilmu pernapasan khusus untuk memunahkan Soh Kutsan yang melumpuhkan itu. Begitulah Tio Kliu lantas menjalankan ilmu ajaran ayahnya itu, ia duduk bersilah memusatkan pikiran dan melambatkan pernapasan, ia menghimpun hawa murninya sedikit demi sedikit. Agak lama juga, lambat laun Kim Tio Kliu merasa hawa murni itu dapat berjalan lancar tanpa halangan. Cuma Soh Kutsan yang diminumnya mungkin kadarnya terlalu banyak, sehingga hawa murni hanya bisa dihimpun sedikit-sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Oleh karena itu, meski sekarang hawa murninya dapat dijalankan, tapi tenaga yang pulih baru satu dua bagian saja. Kim Tio Kliu merasa girang dan khawatir pula, pikirnya semoga di dalam dua jam ini jangan sampai diketahui oleh mereka soal pulihnya tenagaku ini. Ia menaksir untuk mengembalikan tenaganya seperti semula, kira-kira diperlukan waktu dua jam. Selagi Kim Tio Kliu asyik memulihkan tenaga, tiba-tiba di kengarnya ada seorang datang lagi ke situ, terdengar suaranya Chito Atochu memanggil kau, biar aku menggantikan kau sebentar. Tio Kliu sudah kenal benar suara itu, rupanya adalah Bun Keng Tiong, putra Bun Ciu Cheng. Kim Tio Kliu terkesiap, pikirnya, sebagai seorang tamu, buat apa dia ikut-ikutan menjaga ke tempat tahanan segala? Chito A adalah penjaga yang bercerita tentang asal-usul Kim Tio Kliu tadi, dia adalah seorang kepercayaan Seng Tocu, arangnya juga cukup cerdik. Apa yang diragukan Kim Tio Kliu juga terpikir olehnya, maka ia lantas menjawab, Bun Kong T.J.U., engkau adalah tamu kami yang terhormat. Mana aku berani membuat susah engkau berjaga di sini. Aku sendirilah yang suka melakukannya dengan sukarlah dan bukan salahmu, jangan khawatir, kata Bun Seng Tiong dengan tertawa. Kabarnya bocah Shikim ini banyak. Mengalahkan jago-jago bulim yang ternama. Aku ingin melihat bagaimana coraknya, apakah dia punya tiga kepala atau punya enam tangan? Ah, dia juga cuma seorang anak manusia biasa saja, jawab Chito A dengan tertawa. Dia sangka Bun Seng Tiong hanya terdorong oleh rasa ingin tahu saja lah pikir Bun Tocu adalah tamu agung Seng Tocu, tertangkapnya bocah Shikim ini juga berkat bantuan Bun Tocu. Jika sekarang putranya datang ke sini bantu menjaga tentunya tidak sampai terjadi apa-apa. Karena itu, sesudah mengucapkan terima kasih kepada Bun Seng Tiong, lalu ia pun tinggal pergi tanpa khawatir. Yang dikhawatirkan Chito A hanya kaburnya Kim Tio Kliw saja, tapi ia tahu Kim Tio Kliw sudah minum soh kutsan, untuk bisa kabur kecuali penjaga-penjaga itu sendiri yang melepaskan dia. Dan Bun Seng Tiong jelas tidak mungkin membebaskan seterunya itu. Sebab itulah Chito A tidak khawatir apa-apa. Ia tidak tahu bahwa Bun Seng Tiong memang tidak mungkin membebaskan Kim Tio Kliw, tapi justru datang untuk membunuhnya. Kiranya Bun Seng Tiong masih dendam dan ingin membalas sakit hatinya kepada Kim Tio Kliw, ia anggap sekarang ini adalah kesempatan yang sukar dicari. Cuma Pang Chu dari Hei Soap Pang di sini sudah memutuskan akan mengirim Kim Tio Kliw kepada Liu Kha Pang, maka Bun Seng Tiong tidak berani mencelakai Kim Tio Kliw secara terang-terangan, maka ia hendak membunuhnya secara licik. Apabila kematian Kim Tio Kliw sudah menjadi kenyataan tentu pemimpin Hei Soap Pang tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan langkah pertama adalah Bun Seng Tiong menyingkirkan Chito A yang merupakan orang kepercayaan Pang Chu Hei Soap Pang itu. Seperginya Chito A, Bun Seng Tiong lantas berkata kepada penjaga yang saptunya lagi, coba bukakan pintu, aku ingin melihat bocah itu. Penjaga yang tertinggal ini cuma kaum kerocoh saja, ia tidak berani membangkang, setelah mengiakan segera ia membuka pintu penjara dan mengiringi Bun Seng Tiong masuk ke dalam. Tindak tanduk Bun Seng Tiong cukup hati-hati juga, sudah jelas diketahuinya bahwa Kim Tio Kliw telah dicekoki Soh Kutsan, tapi ia pun tidak berani sembrono, begitu masuk ke dalam penjara batu itu segera ia menyalakan api dan melolos pedang untuk menjaga diri. Di bawah sinar api itu kelihatan Kim Tio Kliw duduk bersandar di pojok dinding sana, kepala tertunduk dan matah terpejam, agaknya sedang mengeros tidur. Dengan tertawa penjaga itu berkata, Ayah Tiong benar-benar hebat, Soh Kutsan itu membuatnya tidur pulas 12 jam dan sampai sekarang masih belum juga mendusin. Bun Seng Tiong hanya mendengus saja, lalu katanya dengan tertawa dingin terhadap Kim Tio Kliw, bocah Shi Kim, sekali ini ingin kulihat apakah kau dapat lolos dari telapak tanganku. Seret, segera pedangnya menusuk ke depan. Penjaga itu kaget dan berteriak, Hi, Bun Siang Kong, jajangan. Kau jangan ribut, aku tidak bermaksud mencabut jiwanya, kata Seng Tiong dengan tertawa. Dalam pada itu ujung pedangnya sudah menusuk sampai di tubuh Kim Tio Kliw. Terdengar suara tering sekali. Sungguh aneh, sudah jelas itu buh Kim Tio Kliw tertusuk, tapi rasanya seperti mengenai batu saja. Kiranya Kim Tio Kliw sudah memperhitungkan dengan tepat bahwa Bun Seng Tiong tidak berani membunuhnya, jika menyerang tentu akan mematahkan tulang pundaknya lebih dulu. Betul juga, begitu datang ke tempat itu, Bun Seng Tiong lantas menusuk dengan pedangnya. Namun Kim Tio Kliw sudah siap sedia, sedikit mengkerutkan pundaknya dan menonjolkan baju di atas bahunya ke atas, segera tusukan Bun Seng Tiong itu menembus bajunya dan mengenai dinding batu. Karena pedangnya menancap dinding, mau tak mau badan Bun Seng Tiong menjadi rada mendoyong ke depan. Dengan cepat sekali Kim Tio Kliw lantas meloncat bangun dan secepat itu pula ia menutup hiatu kedua orang. Kontan penjaga itu terhiru keroboh, tapi Bun Seng Tiong hanya terhuyung-huyung saja tidak sampai jatuh. Rupanya tenaga Kim Tio Kliw baru pulih sebagian kecil, untuk menutup penjaga itu tidaklah sukar, tapi untuk merobohkan Bun Seng Tiong belumlah cukup kuat. Ketika Bun Seng Tiong tertutup, ia hanya menjengek tertahan dan pedang terlepas dari cekalan, tapi menyusul ia sempat melancarkan pukulan. Tak terduga, ketika kedua tangan beradu, tetap ia tidak dapat melawan tenaga pukulan Kim Tio Kliw, kontan Tio Kliw menghantam pingsan dia, bahkan ditambahi tutukan pada beberapa hiatu yang penting. Huh, bocah tak berguna, sekarang kau yang tidak lolos lagi dari telapak tanganku jengek Kim Tio Kliw. Baru ia merasa senang, sekonyong-konyong hatinya tergetar, terasa tangan dan kaki tak bertenaga lagi. Kiranya sesudah mengadu pukulan dengan Bun Seng Tiong tadi, tenaga yang dikeluarkan Kim Tio Kliw sudah melampaui batas tenaga yang baru dihimpun kembali itu, menyusul ia mesti menggunakan tutukan berat untuk menutup beberapa hiatu di tubuh Bun Seng Tiong sehingga makin menghabiskan kekuatannya, sesaat itu ia belum merasa, sesudah musuh roboh barulah kelihatan akibatnya. Diam-diam Kim Tio Kliw mengeluh, ia menduga apa yang terjadi dalam waktu singkat tentu akan diketahui, sebab ci, toa sebentar lagi pasti akan kembali. Sebaliknya untuk mengumpulkan tenaga lagi diperlukan 1-2 jam pula. Padahal tempohnya sudah sangat mendesak. Selagi gelisah, tiba-tiba dilihatnya ada bayangan orang berkelebat di luar pintu, sebelum Kim Tio Kliw melihat jelas, orang itu sudah melemparkan sesuatu ke dalam. Biluk, barang itu itepat jatuh di samping kaki Kim Tio Kliw. Cepat Tio Kliw menjemputnya, kiranya adalah sebuah kotak kayu sebesar cangkir, di atas kotak itu terlihat dua huruf merah, obat penawar. Kotak kayu itu mengeluarkan bau harum ipupur kaum wanita. Tio Kliw menjadi ragu-ragu. Ia coba memeriksa kotak itu ke tempat yang agak terang, ketika dibuka, kiranya isi kotak itu adalah sebuti robar warna hijau. Waktu kedua huruf tadi tergosok jarinya, segera jarinya berwarna merah. Ia coba memeriksa lagi, rupanya huruf-huruf itu ditulis dengan gincu. Baru sekarang Tio Kliw paham, jelas kotak kecil ini adalah kotak pupur kaum wanita, bisa jadi dalam keadaan terburu-buru, maka orang itu menulis dengan menggunakan gincu merah itu. Apakah ini obat penawar suh kutsan? Tapi mengapa ditaruh di dalam kotak pupur begini? Demikian kejadian yang laneh ini membuat Kim Tio Kliw tidak habis mengerti. Orang yang melemparkan kotak ini kaum pria atau wanita juga tidak jelas. Menurut akal sehat, obat penawar suh kutsan mestinya disimpan sendiri oleh Buntu Cheng, sudah tentu Buntu Cheng tidak nanti melemparkan obat penawar kepadanya. Jika demikian orang itu telah mencuri obat penawar ini tentunya. Tapi kalau dia bermaksud memberikan obat penawar, mengapa men sembunyi-sembunyi dan terus pergi lagi? Begitulah benak Kim Tio Kliw penuh tanda tanya. Bahkan, ada lagi pertanyaan yang paling penting, obat penawar ini tulen atau palsu? Seumpama obat ini beracun, paling-paling juga mati saja bagiku. Memangnya aku sudah tak bertenaga dan sukar lolos mari sarang iblis ini, apalagi kalau orang itu mau membunuh aku. I juga tidak perlu memakai racun segala demikian. Dan Kim Tio Kliw tidak dapat banyak berpikir lagi karena waktunya sudah mendesak, dengan nekat ia terus menelan saja obat itu. Tidak lama, terasalah arus hawa hangat timbul dari dalam perut. Alangkah girangnya Tio Kliw, sekarang ia yakin bahwa obat itu memang benar-benar obat penawar adanya. Segera Kim Tio Kliw menjalankan pula kera mengatur pernapasan ajaran ayahnya itu, sejenak kemudian, ketika ia coba mengerahkan tenaga, meski belum bisa pulih seluruhnya, tapi dirasakan sedikitnya sudah pulih tujuh atau delapan bagian. Pintu trali besi kamar penjara itu memangnya sudah dibuka oleh penjaga itu, sekarang tenaga Kim Tio Kliw juga sudah pulih, mestinya dia bisa melarikan diri dengan leluasa, tapi dia justru tidak mau kabur begitu saja. Ia ingin membalas dendam pukulan Bun Tzu Cheng serta ingin merebut kembali besi murni wasiat itu. Kim Tio Kliw bukanlah seorang yang bodoh, sudah tentu ia sadar keadaannya sekarang masih diliputi bahaya maut dan seorang diri sukar melawan musuh yang banyak. Tapi ia pun sudah mendapatkan akal bagus untuk melayani musuh. Bun Seng Tiong sudah tertutup olehnya dan dapat diperbuat sesukanya, hanya bukan maksudnya hendak menggunakan tawanan itu sebagai sandera, care ini dia anggap bodoh. Tipu yang dia rencanakan justru sangat masuk akal dan jenaka pula. Begitulah Tio Kliw lantas memutar tubuh Bun Seng Tiong agar rebah telentang, katanya dengan tertawa, banyak terima kasih kasudim menjenguk aku, tentu aku akan melayani kau dengan baik. Habis berkata ia lantas menanggalkan sepatunya sendiri, ia gosok-gosok daki telapak kaki sehingga terkumpul menjadi beberapa budah kecil seperti pil, lalu ia pencet dagu Bun Seng Tiong, tanpa kuasa mulut pemuda itu lantas menganga, Tio Kliw lantas menjejalkan beberapa butir pil istimewa itu ke mulutnya. Bun Seng Tiong tertutup dan tak bisa berkutik, tapi indera penciumannya masih bekerja normal. Keruan bau daki telapak kaki memuakan itu membuat isi perutnya seakan-akan dikocok, tenggorokannya bersuara krak-krok, namun sukar untuk menumpahkan keluar. Bagaimana rasanya? Jauh lebih enak daripada daharan di rumah keluarga Hang bukan Ejekim Tio Kliw dengan tertawa. Sembari berkata ia terus membelajati pakaian Bun Seng Tiong dan ditukar pakaiannya sendiri, lalu sambungnya pula, ini adalah kemahiranmu, aku ingat kau pun pernah mempermainkan Chin Go Anko dengan cara begini. Sekarang aku cuma menggunakan resepmu sendiri untuk kau rasakan sendiri, kau jangan marah ya. Setelah membersih Bun Seng Tiong, lalu giliran si penjaga tadi, Kim Tio Kliw menendang sekali di pantat penjaga itu sehingga dia menjerit. Seketika juga hiatu yang tertutup tadi dipunahkan, menyusul penjaga itu diseret bangun sambil mementak dengan suara tertahan, jangan berteriak, turuti perintahku dengan baik, kalau tidak segera ku cabut nyawamu. Penjaga itu menjadi ketakutan, pikirnya, iblis cilik ini entah kira bagaimana akan menyiksa aku. Daripada disiksa, lebih baik aku menurut segala perintahnya. Maka tanpa bersuara ia terus manggut-manggut. Tunjukkan jalan di depan, kata Tio Kliw sambil menggandeng tangan penjaga itu. Penjaga itu terperanjat, tanyanya dengan suara pelahan rada gemetar, kau kau ingin aku membawa kabur. Wah, jajangan, di sana masih banyak pos-pos penjagaan, di luar penjara bahkan ada lubang jebakan yang tidak ku ketahui. Malah, siapa bilang aku menyuruh kau lari bersama aku, justru laku hendak mencari pemimpinmu untuk bikin perhitungan padanya, kata Tio Kliw kembali. Penjaga itu terkejut, serunya, wah, kakak cilik, jangan kau bikin susah aku, biarlah aku menyembah padamu. Kau jangan takut, asal kau membawa aku ke tempat tinggalnya, kau tidak perlu ikut masuk ke sana, kata Tio Kliw. Tetapi si penjaga masih ragu-ragu, dengan tertawa dingin Kim Tio Kliw berkata pula, jadi kau cuma takut kepada pemimpinmu dan tidak takut padaku? Apakah kau minta mampus? Si penjaga meringis dan terpaksa berkata, baiklah, kakak Fe Cilik, aku akan menurut segala perintahmu. Hahaha, atas panggilanmu ini jiwamu tentu akan kuampuni, ujar Tio Kliw dengan tertawa, lalu penjaga itu digusur keluar penjara. Sementara itu sudah lewat tengah malam, bulan sabit di tengah langit tidak begitu terang. Hei Soapang adalah suatu gerombolan yang terkaya di antara gerombolan lain, usahanya adalah berdagang garam gelap. Tempat kediaman Tochoo, pemimpin, mereka terdapat sebuah taman bunga yang luas dengan pemandangan yang indah. Kamar batu tempat Kim Tio Kliw ditahan itu terletak di sudut taman itu. Si penjaga cukup hafal jalanan di dalam taman, ia membawa Kim Tio Kliw menyusur kian kemari melalui tempat-tempat yang sepi dan menghindari regu peronda. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, pakaian yang digunakan Kim Tio Kliw adalah pakaian Bun Seng Tiong pula, ditambah lagi dikawal oleh penjaga itu, andaikan kepergok 1-2 orang peronda juga mereka tidak mengenali Tio Kliw. Di tengah jalan, secara ringkas Kim Tio Kliw bertanya beberapa soal kepada penjaga itu dan baru diketahui bahwa Pang Tiu Hei Soapang itu berama Soa Jian Hong, adalah saudara angkat supek Tu, Pang Chuliok Hapang. Diketahui pula bahwa baru beberapa hari Bun Cuceng dan anaknya datang ke situ. Konon Soa Jian Hong hendak diajak berangkat ke kota reja bersama untuk menyampaikan selamat tulang tahun kepada Set Ho Ting. Kiranya adalah manusia rendah semua yang suka menyembah ke atas dan menindas ke bawah, demikian Nambiam Tio Kliw membatin. Bagus, aku justru akan mengacau supaya angan-angan mereka gagal total. Hian tiatku rebut kembali, bahkan keparat Bun Cuceng itu akanku goda sampai sepuas hatiku. Lantaran sudah mempunyai rencana tertentu. Bagaimana dia akan mempermainkan Bun Cuceng, saking senangnya ia perenung sampai tanpa terasa ia tertawa sendiri. Si penjaga menjadi khawatir, ia mendesis, SSST, Hi, kakak cilik, janganlah bersuara. Belum habis ucapannya, tiba-tiba ada penerangan sinar api, seorang mendatangi dengan membawa tenglong, lampu berkerudung, dan menegur, Hi, Tio Siau Sam, kiranya kau, aku sampai terkejut. Apa yang kalian bicarakan, begitu gembira? Kiranya pendatang ini adalah Koki He Soapang, tangannya menjinjing sebuah keranjang bertutup yang mengeluarkan bau sedap sebangsa ayam panggang. Rupanya Soa Jian Hang dan Bun Cuceng tengah malam merasa lapar dan menyuruh Koki membuatkan seekor kyaung hoa keh, ayam pengemis, serta beberapa macam sayur. Mula-mula Koki itu cuma mengenal si penjaga tadi, menyusul barulah ia mengenali Kim Tio Kliu yang dirasakan masih hsing, maka ia lantas menegur, Eh, apakah saudara ini orang laru? Benar, sahut Tio Kliu tertawa. Aku masih belum pernah merasakan kepandainmu memasak, coba berikan makananmu itu. Habis itu dengan cepat sekali ia lantas menutup hiatu Koki itu, lampu dipadamkan, keranjang makanan direbut, Koki itu lantas diseret masuk ke dalam sebuah goa buatan di balik gunung-gunungan di situ. Dengan lahap Tio Kliu menyikat ayam panggang itu, Gumamnya dengan tertawa, Sudah beberapa bulan aku menjadi pengemis cilik, baru sekarang aku merasakan ayam asli kaum pengemis. Memangnya sudah seharian dia tidak makan minum, maka makanan lezat ini benar-benar membuatnya kenyang, semangat lantas penuh, tenaga juga lantas pulih kembali seluruhnya. Walaupun sudah menghabiskan seekor ayam panggang itu, sambil masih menggeraguti paha ayam yang tinggal tulang itu, Tio Kliu berkata dengan tertawa, ehem, lezat benar, sampai tulang ayam saja juga masih terasa lezat. Si penjaga merasa khawatir ke pergok peronda, tapi ia pun merasa geli melihat kerakusan Kim Tio Kliu. Dalam pada itu mereka telah mengitari gunung-gunungan itu, di depan sana samar-samar sudah kelihatan loteng sebuah bangunan megah, sinar lampu tampak berkelap kelip menembus keluar jendela. Si penjaga seperti terbebas dari beban yang berat, sambil menghela nafas lega ia lantas berhenti dan berkata dengan suara tertahan, itu tempatnya, kita sudah sampai tempat tujuan, soat Tocu dan Bun Tocu berada di atas gedung berloteng itu. Baiklah, banyak terima kasih, kata Tio Kliu. Paha ayam ini sangat enak, silakan kau juga mencicipinya. Habis berkata tangannya lantas membalik, dengan tulang ayam itulah ia menutup hiatusi penjaga. Ia menutup secara enteng saja, diduga tiga jam kemudian penjaga itu akan dapat bergerak dengan sendirinya. Di bawah sinar bulan remang-remang dan bau harum bunga, loteng merah di balik pohon bambu itu tampaknya sangat megah. Diam-diam Tio Kliu membatin, pintar juga soal Jian Hang itu menikmati hidupnya, cuma sayang tempat indah ini dinodai oleh perbuatannya. Untung juga ada hutan bambu ini sehingga aku bisa banyak menghemat tenaga. Berkat perlindungan pohon-pohon bambu yang cukup rendang, tanpa diketahui setan sekalipun, Kim Tio Kliu dapat merunduk sampai di depan loteng. Waktu itu kebetulan terdengar soal Jian Hang sedang mendampar Cito A yang meninggalkan pos jaganya itu, siapa yang menyuruh kau datang kesini? Sudah sekian lamanya kau berada di dalam pang kita, mengapa kau lupa pada tugasmu? Tanpa perintah, kau berani sembarangan meninggalkan tempat tugasmu? Cito A terkejut, jawabnya dengan gelagapan, Bun Kong T.J.U. yang menyampaikan perintah Pang Cu, katanya Pang Cu memanggil hamba. Saat ini Bun Kong Cu sedang menggantikan hamba berjaga di sana. Soal Jian Hang terkesiap, ia menegas, Apa katamu? Bun Kong Cu yang menyuruh kau datang kesini? Oh, tahulah aku, cepat Bun T.J.U. Ceng menyala, mungkin anak Tiong salah paham, engkau menyuruh dia minta keterangan nada Cito A. Disangkanya kau menyuruh dia pergi memanggil Cito A kesini. Baiklah, biar ku pergi memanggilnya kembali. Yang tahu jelas watak anaknya tidak lebih daripada Seng Layah, sudah tentu Bun T.J.U. Ceng dapat menyelami maksud hati Bun Seng Tiong yang hendak membuat celaka Kim T.J.U. untuk membalas dendam, maka lekas ia menutupi maksud tujuan putranya itu. Ketika Kim T.J.U. tertawan, saat itu Bun Seng Tiong tidak tahu. Baru tadi ia bertanya keadaan Kim T.J.U. kepada Soal Jian Hang, tapi Soal Jian Hang menyilakan dia bertanya kepada Cito A yang ditugaskan menjaga Kim T.J.U. itu. Sudah tentu Soal Jian Hang rada curiga, cuma di depan, Bu It T.J.U. Ceng terpaksa ia berkata, Cito A, lekas kau kembali ke tempatmu dan silakan Bun Kong Cu kembali ke sini, mana boleh kita merendahkan Bun Kong Cu menggantikan tugasmu itu. Cito A mengiakan dan segera hendak turun ke bawah loteng. Bun T.J.U. Ceng berkata pula, Biar aku pergi bersamanya, bodoh benar anak Tiong, dia harus diberi hajaran. Ah, urusan kecil begini mengapa Bun T.J.U. merisaukannya, ujar Soal Jian Hang. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya Bun T.J.U. Ceng ada maksud tujuan lain. Diam-diam Kim T.J.U. menertawakan, pikirnya, sebentar barulah kalian tahu rasa. Ia menggunakan kesempatan baik sewaktu Cito A turun dari loteng itu, cepat ia lantas melayang ke atas loteng. Dengan ginkangnya yang sangat tinggi, ia dapat meloncat ke pojok loteng sana. Cito A sedang turun ke bawah sehingga tidak mengetahui sama sekali, sebaliknya suara langkah Cito A menjadi aling-aling bagi Kim T.J.U. Kalau tidak, sedikit suara keresekan saja mungkin sudah diketahui oleh Bun T.J.U. Ceng. Padahal saat itu Bun T.J.U. Ceng sedang tenggelam dalam lamunannya sendiri, ia kualir jangan-jangan putranya secara sembrono membunuh Kim T.J.U. Hal ini tentu akan membuatnya serba sulit untuk menghadapi supek itu dan akan membuat susah pula kepada Soa Jian Hong. Dalam pada itu terdengar Soa Jian Hong berkata pula kepadanya, Bun T.J.U. jangan khawatir terjadi apa-apa, bukankah bocah S.J.U. Kim itu sudah kau cekoki dengan Soh Kutsan. dan rupanya ia mengira Bun T.J.U. Ceng menghawatirkan keselamatan putranya. Ya, sudah tentu bocah itu tumbuh sayap sekalipun tak bisa terbang lagi, sahut Bun T.J.U. Ceng dengan tertawa. Cuma aku merasa tidak enak hati. Aneh, jika bocah itu tidak bisa terbang lagi sekalipun tumbuh sayap, lalu apa yang dirisaukan Bun T.J.U. tanya Soa Jian Hong? Diam-diam Kim T.J.U. merasa geli, kau bilang aku tak bisa terbang biarpun tumbuh sayap, tapi saat ini aku justru sudah terbang sampai di samping kalian, demikian pikirnya. Maka Bun T.J.U. Ceng menjawab, aku tidak khawatir dia akan kabur, aku cuma khawatir bila mana dia diserahkan kepada Liu Hak Peng, maka kita takkan bisa mengurus dia lagi. Oh, barangkali kau khawatir adik perempuan Su P.J.U. akan memintakan ampun baginya, lalu Su P.J.U. membebaskan dia tanya Soa Jian Hong dengan tertawa. Bun T.J.U. Ceng tampak memanggutkan kepala, katanya, ya, inilah yang kupikirkan. Untuk ini tak perlu khawatir, kata Jian Hong tertawa. Perempuan adalah penyakit, kata orang kuno. Dan adik perempuan Su P.J.U. ini pun penyakit, setiap laki-laki yang berhubungan dengan dia tentu akan celaka. Ya, kecuali seorang saja. Mengapa begitu? Kecuali siapa tanya Bun T.J.U. Ceng. Kau tidak tahu bahwa Su P.J.U. itu bermaksud menjodohkan. Adik perempuannya kepada S.W.E. Beng Hiong, kedua pihak sudah ada surat menyurat, cuma perjodohan belum ditetapkan. Oleh karena itu, selain S.W.E. Beng Hiong sendiri, siapa saja yang mengimpikan Seng Bida dari tentu akan celaka. Nama S.W.E. Beng Hiong seperti sudah kukenal, demikian pikir Kim T.J.U. Belum lagi teringat olehnya, terdengar Bun itu Ceng sedang menegas, kau bilang S.W.E. Beng Hiong? Apa ikah orang yang melukai T.J.U. itu? Benar, sahut soal Jian Hong. Sesudah melukai T.J.U.E. Beng Hiong berhasil merebut kembali kota Sejiang bagi kerajaan, rupanya dia punya bintang sedang terang. Oleh sebab itulah Su P.J.U. ingin memikat hatinya. Maha, coba kau pikir, T.J.U.E. Beng Hiong terkenal sebagai jago nomor dua di dunia ini, tapi dia toh kena dilukai S.W.E. Beng Hiong, kalau ditambah lagi Su P.J.U. lalu siapa yang berani kepada mereka? Maksud Su P.J.U. hanya ingin mencari tahu jejak adik perempuannya dari pengakuan bocah S.I.I. Kim itu, maka kita diminta jangan membunuhnya. Nanti kalau dia sudah memberi keterangan yang diperlukan, Su P.J.U. sendiri tentu akan membunuhnya. Agar adik perempuannya bisa kawin dengan S.W.E. Beng Hiong, mana bisa Su P.J.U. membiarkan kekasih adiknya hidup di dunia ini? Diam-diam Kim T.J.U. merasa sial dan penasaran, ia merasa belum makan nangkanya sudah kena getahnya. Padahal dia hanya pernah bertemu satu kali dengan Su Ang Ing, tapi mereka sudah menganggap dia sebagai kekasih nona itu. Ia pikir Su P.J.U. juga terlalu rendah martabatnya, masakah demi untuk memikat hati Seth Ho Ting, tidak segan. Seganya ia menggunakan adik perempuannya sebagai kado dan dihadiahkan kepada orang. Wah, entah Su Ang Ing sudah tahu belum hal ini demikian T.J.U. membatin. Huh, toh mereka sudah salah seng kepadaku, maka aku pun tidak takut dibuat cerita iseng orang lagi, aku justru akan merecoki Su P.J.U. dan S.W.E. Beng Hiong, ingin kulihat bencana apa yang akan dijatuhkan padaku. Dalam pada itu Bun T.J.U. sedang tertawa, katanya, jimpatkah begitu, jadi nasib bocah S.I.K.I.M. itu sudah pasti mati. Tentu, kata So A.J.U. Hiong, besok juga aku akan mijeng ngirim dia ke Liyok Hapang agar tidak perlu menjaga dia lagi. Apakah kau cuma mengirim bocah S.I.K.I.M. itu tanpa disertai hiantiatanya Bun T.J.U. C.U. seperti tidak sengaja. So A.J.U. Hiong tep pekur sejenak, katanya kemudian, seharusnya aku mesti mengembalikan juga benda itu kepada Liyok Hapang. Tapi bicara terus terang, sesungguhnya aku pun merasa sayang atas benda itu. Habis bagaimana keputusanmu? Aku dapat memakai alasan hiantiat sudah dilempar ke dalam sungai oleh bocah S.I.K.I.M. Kukira anak buahku takkan membocorkan rahasia ini. Tapi orang banyak mulut banyak, sukar juga untuk menutupi hal ini, ujar Bun C.J.U. C.U. 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 dengan tersenyum ejek. Mendadak So A.J.U. H.I.M. menyadari sesuatu, katanya pula, Ya, untuk ini perlu juga bantuan bunto aku, hiantiat itu biayarlah kita bagi menjadi dua saja, besi murni seberat itu rasanya cukup untuk digembleng menjadi dua batang pedang. So A.H. Jangan salah paham, bukan maksudku hendak membagi rejeki dengan kau. Aku khawatir jika dikerjakan seperti saranmu, mungkin-mungkin ingin untung malah bisa menjadi buntung. Mengapa bisa menjadi buntung malah? Mohon bunto aku memberi petunjuk, tanya So A.J.U. H.I.M. Jika hiantiat itu kau jadikan pedang, betapapun rahasiamu akan terbongkar juga kelak dan tentu supek, T.U. akan mencari perkara padamu, bahkan bukan mustahil set congkaan yang mestinya akan menerima besi wasiat ini juga akan minta pertanggung jawabanmu. Habis bagaimana-bagaimana menurut pendapatmu? Aku ada usul yang baik, hiantiat ini kita tetap antar ke kota, cuma bukan Liuqhapang yang mengirimkan ke sana, tapi kitalah yang mengantar. Wah, lalu bagaimana kita harus bicara kepada supek T.U. Pula apa manfaatnya jika kira demikian kita laksanakan? Banyak sekali manfaatnya, supek T.U. juga takkan menyalahkan kau, kata Bun T.U. C.U. H.I.M. Coba kau dengarkan dulu hari ulang tahun set congkaan adalah tanggal 18 bulan depan, kira-kira kurang dari sebulan lagi. Jika kita menyerahkan kembali hiantiat ini kepada Liuqhapang dan kemudian Liuqhapang mengirimkannya lagi ke kota raja, maka tentu tidak keburu lagi mencapai hari ulang tahun. Tapi kalau sekarang kita mengantarkan baginya, jasa ini tetap milik Liuqhapang dan supek T.U. Tentu akan sangat berterima kasih padamu. Mana bisa dia menyalahkan kau malah? Manggut-manggut juga soal Jianhang atas surayan Bun T.U. C.U. ini, katanya kemudian, ya, benar juga, tapi apa manfaatnya bagi kita? Besar sekali manfaatnya, ujar Bun C.U. 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 dengan tertawa. Bahwasannya Hei Soapang yang mengantarkan barang Liuqhapang, apakah set congkaan takkan bertanya apa sebabnya? Nah, asalkan beliau tanya, maka kita lantas menceritakan semua kejadian. Bila set congkaan mengetahui hiantiat ini telah dihilangkan oleh jago-jago Lyok Hap Pang, dan kemudian diketahui engkau lah yang telah merebutnya kembali, coba apakah beliau takkan menilai kau dengan kaca matel lain kedudukanmu dalam pandangan Seth Chong Kuan bisa jadi seketika lebih tinggi daripada supek itu, alangkah senangnya Soa Jian Hang menerima umpakan Bun Chucheng itu serunya, benar, benar cuma aku belum kenal Seth Chong Kuan, sedikitnya harus ada orang yang menghadapkan aku kepada beliau untuk itu Soa Heng jangan khawatir ini aku yang tanggung kata Bun Chucheng sambil menepuk dada besok juga kita boleh lantas berangkat ke kota raja setibanya di sana akan segera kuatur dulu penyerahan Hiantiat, sebagai kenalan lama Seth Chong Kuan, apa yang tidak kau berani ucapkan tentu akan ku wakilkan kau untuk bicara kepada beliau lalu akan ku bicarakan hari yang tepat untuk memperkenalkan kau kepadanya bagaimana pendapatmu atas rencana ini di mulut saja Bun Chucheng bicara seperti demi kepentingan Soa Jian Hang tapi sesungguhnya adalah untuk kepentingan dia sendiri ia tahu kalau Hiantiat itu digembleng menjadi pedang wasiat maka pasti tiada tandingannya di dunia ini tapi kalau Hiantiat itu diparoh menjadi dua maka kesaktian pedang wasiat itu tentu akan susut karena bobotnya hanya tinggal separoh sebab Bun Chucheng bermaksud mengangkangi sendiri Hiantiat itu asalkan besi mestika itu sudah berada di tangannya maka tidak sukar baginya untuk mengangkangi Soa Jian Hang tidak tahu muslihat Bun Chucheng ia malah mengucapkan terima kasih atas kesediaan bantuan yang dijanjikan itu dengan tertawa Bun Chucheng berkata pula cuma bentuk Hiantiat itu belum pernah kulihat jika tidak keberatan bolehkah Soa Hang memperlihatkannya sebentar agar kelak aku pun bisa bercerita di hadapan Set Chong Koan memang aku pun bermaksud melihatnya bersama sesudah makan tapi entah mengapa sampai saat ini si Koki belum datang mengantar makanan kata Soa Jian Hong tapi kita tidak perlu membuang waktu lagi silakan tunggu sebentar segera ku pergi mengambil Hiantiat itu kotak merah yang berisi Hiantiat itu disimpan di kamar tidur Soa Jian Hang yang sebelah menyebelah dengan ruang tamu Kim Tio Kliu hanya memutar tubuh saja dengan menggantungkan tubuhnya di impran dapatlah ia melongo ke dalam kamar melalui jendela belakang waktu itu Soa Jian Hang sedang menyalakan pelita di halam kamar apa yang dilakukannya dapat dilihat Kim Tio Kliu dengan jelas Tio Kliu justru ingin tahu di mana tempat penyimpangan Hiantiat itu maka ia menjadi girang ketika Soa Jian Hang mau pergi mengambil sendiri besi mestika itu ia pikir inilah saatnya mengembangkan ilmu tangan panjangnya yang dipelajarinya dari Ki Hiao Hang itu dilihatnya Soa Jian Hang menekan dua kali di atas dinding sebuah pintu rahasia lantas terbuka dari dinding lapis dalam itu ditariknya sebuah peti besi kotak merah itu kemudian dikeluarkannya dari dalam peti besi rapat benar tempat penyimpanannya jika bukankah sendiri yang mengeluarkannya sukar juga bagiku untuk mencarinya demikian Tio Kliu membatin baru saja ia hendak turun tangan sekonyong-konyong terdengar Soa Jian Hang bersuara heran sekali kotak merah itu terus dilemparkannya ke atas air mukanya menampilkan rasa bingung dan seperti tidak percaya terhadap sesuatu kejadian Tio Kliu mengira jejaknya telah ketahuan sambil tertawa ia lantas mengayun tangannya tulang paha ayam tadi digunakannya sebagai senjata rahasia dan disambitkan seraya berseru air binyak terima kasih atas sayang panggangmu yang lezat ini silakan kau juga mencicipi tulangnya mestinya Tio Kliu bermaksud menimpuk hiatu di bawah hidung Soa Jian Hang tapi mendadak sasarannya mendengak sambil bersuara heran dengan mulut melongot maka dengan tepat tulang ayam itu lantas menyelonong ke dalam mulurnya pehau meski hiatu Soa Jian Hang tidak sampai tertimpuk tapi meringis juga karena mulutnya dijejal oleh sebatang tulang ayam bahkan giginya rontok dua biji serangan mendadak ini membuat Soa Jian Hang kaget setengah mati segera ia mengerung dan memuntahkan tulang ayam itu pada saat itulah dengan cepat luar biasa Kim Tio Kliu ludah membobol jendela dan menerjang masuk kotak merah yang dilempar ke atas tadi masih belum jatuh ke lantai dan masih keburu disambar oleh Kim Tio Kliu tapi ketika kotak itu sudah terpegang Kim Tio Kliu juga lantas berseru kaget ternyata kotak itu rasanya sangat enteng paling-paling cuma dua-tiga kati beratnya jelas di dalamnya sudah tiada hiantiat yang amat berat itu Soa Jian Hang menggerung kalap terus menghantam Kim Tio Kliu yang kecelik karena hiantiat yang diincar itu tidak berhasil diperoleh kembali ia pikir entah orang kosin mana yang telah mendahulunya satu langkah ia menjadi kehilangan semangat tempur ia tangkis pukulan Soa Jian Hang lalu menerobos keluar jendela pula sambil masih menggondol kotak merah yang indah itu namun sebelum Kim Tio Kliu menancapkan kakinya di luar Bun Tucheng sudah mendengar suara ramai-ramai itu dan memburu tiba ia menjadi terkejut ketika mengenali Kim Tio Kliu tanpa bicara lagi ia lantas mencengkeram Soan Kihiat di dada Kim Tio Kliu dengan ganas bahkan ia menggunakan tenaga sakti Sam Xiang Sien Keng jika Kim Tio Kliu menunggu sampai kakinya menyentuh tanah maka dadanya pasti akan tertusuk dengan tepat sungguh Kim Tio Kliu yang liai pada saat terancam itulah kakinya terus mendepak dinding sehingga badannya berganti arah terus melesat melintasi seram di rumah dan turun ke dalam taman mau lari kemana kau bentak Bun Tucheng bagai bayangan saja ia terus ikut meloncat ke bawah kau juga ingin Hyantiat ini bukan nih buat kau saja seru Tio Kliu tertawa sambil menyudorkan kotak merah itu kepada lawan Bun Tucheng tahu Hyantiat amat berat ia tidak berani menyambut begitu saja ia memutar ke samping terus menghantam namun Kim Tio Kliu terlebih cepat jarinya lantas mengebas ke belakang kret telapak tangan Bun Tucheng terasa panas pedas terserempet tapi Kim Tio Kliu juga tergetar mundur 2 284 tindak bicara tentang keuletan memang Bun Tucheng lebih kuat tapi dalam hal tipu serangan ia kalah liai Hyantiu di tengah telapak tangannya kena kebasan jari Kim Tio Kliu sehingga peredaran darah terasa kurang lancar keruan Bun Tucheng terkejut dan lekas mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan peredaran darahnya siapa yang memberikan obat penawar padamu bentaknya rupanya ia menyadari tenaga Kim Tio Kliu itu sudah pulih kembali padahal obat penawar Soh Kutsan dia sendiri yang menyimpan jika pemuda itu dapat bebas dan segar kembali pasti ada orang yang telah mencuri obat penawar dan diberikan padanya Kim Tio Kliu lantas tertawa jawabnya kau punya Soh Kutsan itu tidak manjur lebih baik kau pulang saja padahal Tio Kliu sendiri pun tidak tahu siapa yang memberikan obat penawar tadi ia cuma sengaja menggoda Bun Tucheng Bun Tucheng menjadi murka Sam yang dikerahkan lagi kedua tangan menghantam sekaligus tatkala itu dengan terburu-buru Soh A. Jian Hang juga telah menyusul tiba daripada nanti dikerubut segera Tio Kliu mendahului tangan kiri mematahkan Sam yang sin keng lawan tangan kanan yang memegang kotak merah itu terus dihantamkan ke arah musuh Bun Tucheng tidak berani menyambut kotak merah secara keras lawan keras lekas ia melompat mundur diam-diam Tio Kliu merasa geli karena lawan kena digertak dalam pada itu Soh A. Jian Hang pun sudah lantas berteriak hian tiat itu sudah-sudah dicuri orang karena gigi depannya rontok dua biji sehingga suaranya menjadi rada lucu kedengarannya Bun Tucheng merasa mendongkol sudah jelas kotak berisi hian tiat itu berada di tangan Kim Tio Kliu masakah Soh A. Jian Hang perlu gembar-gembor segala maka ia hanya menanggapi sekenanya dia tak bisa lari lagi lekas bekuk dia saja tidak tidak hian tiat tidak dicuri bocah ini tapi-tapi ada pencuri yang lain seru Soh A. Jian Hang baru sekarang Bun Tucheng terperanjat dari mana kau mengetahui tanyanya Soh A. Jian Hang malas menjawab kontan ia terus menghantam kepala Kim Tio Kliu ia sudah amat benci kepada Tio Kliu pukulan ini menggunakan kepandayan yang paling dia banggakan yaitu Tai I. I. K. N. Jiao Kang cakarelang bertenaga raksasa yang mematikan di bawah keroyokan dua jago kelas tinggi mau tak mau Kim Tio Kliu harus menangkis dengan kotak merah itu rak kotak itu terhantam meremuk oleh tenaga pukulan Soh A. Jian Hang yang hebat itu wah sayang sayang seru Tio Kliu sayang apa teriak Soh A. Jian Hang dengan murka menyusul ia memukul dan mencengkeram pula sesudah kotak itu hancur baru Bun Tucheng tahu bahwa Hiantiat benar-benar telah dicuri oleh orang lain ia terkejut dan gusar pula serunya Soh A. Toh A. Ko yang berbuat tentu komplotan bocah ini kita harus membekuk bocah ini lebih dulu benar tidak bisa menangkap hidup-hidup boleh juga binasakan dia Sahut Soh A. Jian Hang mereka berdua sudah sangat dendam kepada Kim Tio Kliu mereka lantas menyerang sengit dengan segenap kepandayan masing-masing Kim Tio Kliu menjadi kerepotan juga menghadapi kerubutan dua jago liai kepandayan Bun Tucheng lebih tinggi maka perhatiannya lebih banyak dicurahkan untuk melayani dia tapi Soh A. Jian Hang juga tidak lemah sedikit meleng saja baju Kim Tio Kliu telah kena dirobek oleh jari Soh A. Jian Hang wah pakaian Bun Seng Tiong telah kau robek aku sih tidak sayang tapi he he Bun Tocu baju baru putramu telah dirobek oleh temanmu yang baik hati ini apakah kau tidak merasa sayang demikian Kim Tio Kliu mengolok-olok dari tadi Bun Tucheng memang tidak memperhatikan baju yang dipakai Kim Tio Kliu sesudah mendengar ucapan Kim Tio Kliu itu barulah ia memperhatikan dan mengenali pakaian itu penemang milik putranya keruan kejut Bun Tucheng tidak kepalang bentaknya segera cakir bagaimana kau memperoleh baju itu jangan khawatir putra mesti kamu itu tidak sampai memrepus demikian Kim Tio Kliu mengolok-olok pula dengan tertak RWA dia sudah biasa mencuri dan menukar pakaian orang lain aku kan cuma menirukan kebiasaannya itu khawatir dan ragu-ragu pula Bun Tucheng ia menyerang sebayatnya kalau bisa ingin sekali hantam Kim Tio Kliu ditangkapnya untuk ditanyai kepayahan juga Kim Tio Kliu melayani serangan-serangan kalap itu diam-diam ia pun mengeluh tapi lahirnya ia masih telap tertawa dan mengolok-olok Bun Tucheng jelek-jelek kau pun terhitung seorang guru besar suatu cabang persilatan tersendiri tapi sekarang kau main keroyok kau tahu malu tidak hehehe jika satu lawan satu pasti kau akan keok hektometer bangsa cilik yang licin aku ingin mencincang tubuhmu siapa sudi bicara tentang peraturan kanghou dengan kau jawab Bun Tucheng dengan gusar pujianmu itu harusku kembalikan lengkap padamu kata Itio Kliu tertawa kau tidak mau mentaati peraturan kanghou juga tidak menjadi soal nah itu dia putramu sudah datang bolehkah suruh dia maju sekalian aku tidak gentar waktu Bun Tucheng menoleh benar juga terlihat Cito dan seorang kawannya sedang mendatangi dengan memayang Bun Seng Tiong putranya itu tampak seperti orang linglung matnya terbelalak kaku kaki dan tangannya sukar bergerak datangnya itu boleh dikata diseret oleh Cito A berdua keruan Bun Tucheng terkejut cepat ia memapak maju dan berteriak anak Tiong mengapa kau ia hanya punya anak satu-satunya itu melihat keadaannya yang menghuatirkan itu dengan sendirinya ia tidak menghiraukan pertarungannya dengan Kim Tio Kliu Bun Seng Tiong tak mampu bicara kerongkongannya mengeluarkan suara krok-krok seperti ayam sakit ayan mukanya meringis pucat Bun Tucheng bertambah khawatir lebih dulu dia coba mengerahkan Sam Xiang Seng Kang untuk membuka ia Tzu yang terhiruk biasanya Sam Xiang Seng Kang ini dapat memunahkan segala macam tutukan dan dapat melancarkan peredaran darah tapi sekali ini ternyata tidak manjur lagi ilmu Tiam Hiat Kim Tio Kliu yang istimewa hanya bisa dipunahkan oleh orang luar apabila lewekang orang itu berlipat ganda lebih kuat atau sesudah lewat beberapa jam kemudian serta mengetahui deigan tepat hiat mana yang tertutup baru kemudian orang yaak bertenaga seimbang dengan Kim Tio Kliu mampu membuka hiat yang tertutup itu begitulah karena Bun Cuceng tak bisa membuka hiat putranya ia menjadi cemas dan bingung dengan tertawa Kim Tio Kliu lantas mengolok olok lagi kau jangan membuang tenaga percuma lagi tahan sedikit tenagamu untuk berkelahi pula dengan aku bangsat jika kau membuat celaka anakku segera aku pun akan mencabut nyawamu bentak Bun Cuceng he kau hendak mencabut nyawaku ah jawab Kim Tio Kliu sambil tertawa tapi kau jangan gugup aku pun tidak mau mencabut nyawa anakmu soalnya cuma ada ubi ada talas saja apa maksudmu ada ubi ada talas tanya Bun Cuceng ya kalau aku diberi harus kubalas jawab Kim Tio Kliu kau punya sok kutsan aku juga punya racun tersendiri kau punya sok kutsan tidak mampu membuat celaka aku tapi racunku dapat membinasakan anakmu namun aku toh tak ingin jiwanya melayang sebab itulah kita boleh kompromi marilah berunding bocah ini pasti tidak mampu kabur kita bekuk dia saja dan paksa dia menyerahkan obat penawarnya ujar soal Jian Hong hahaha Tio Kliu tertawa Pertama belum belum tentu kalian mampu menangkap diriku kedua bila mana kalian hendak menangkap aku maka aku pasti akan melawan mati-matian seum ipama aku tidak sanggup melawan keroyokan kalian juga kalian pasti tidak terluput dari luka atau mati ketiga di dalam bajuku ini ada puluhan macam obat ada racun ada obat penawarnya ada obat lain lagi jika aku tertangkap segera aku akan membunuh diri dengan memutuskan nurat nadi sendiri lalu kalian boleh menyuruh putramu itu mencoba setiap macam obatku ini bila jiwa putramu itu mau lekas melayang ucapan Kim Tio Kliu yang disertai tertawa itu memang bukannya gertak sambal belaka sebab apa yang dikatakan memang masuk di akal keruan bun ceceng bertambah gelisah pil daki yang dijejalkan Kim Tio Kliu ke dalam mulut bun iseng Tiong sudah cair tapi bau busuknya masih belum lenyap sambil merangkul anaknya sayup sayup bun ceceng mengen dus juga bau yang tidak enak itu sehingga dia percaya saja racun yang dikatakan itu saking khawatirnya ia lantas berkata baiklah anggap aku terjungkal di bawah tangan bocah macam kau ini apa yang kau hendaki katakan saja dengan santai Kim Tio Kliu lantas menguraikan syaratnya er lebih dulu kau harus mengantar aku keluar dari sini kira-kira ludah 30 li jauhnya baru aku akan memberikan obat penawar papamu dengan demikian jiwa anakmu dan jiwaku dapat dijamin adil bukan kira bagaimana aku mempercayai obat penawarmu itu keleng atau palsu kau boleh menyerahkan ibat penawar dulu jika betul manjur barulah aku mengantar kau keluar dari sini kau tidak percaya padaku kira bagaimana aku mesti percaya padamu jawab Tio Kliu kalian berjumlah lebih banyak keadaan jelas kalian lebih untung pihakmu yang sepantasnya memberi kelonggaran padaku selagi Bun Tucheng merenung dengan ragu Kim Tio Kliu lantas menambai lagi sudahlah jika kau tidak suka kompromi juga tidak menjadi soal hektometer orang si bun kau terlalu memandang hina orang lain berdasarkan nama ayah dan suhang ku apakah sedih aku mengapu si kau pertama Bun Tucheng memang mengkhawatirkan keselamatan putranya kedua ia merasa apa yang dikatakan Kim Tio Kliu memang cukup beralasan rasanya tidak nanti Kim Tio Kliu merusak nama baik ayah dan suhang dengan Kero licik maka akhirnya ia menjawab baiklah sementara ini biar aku mempercayai kau mengapa serba pakai sementara segala Tio Kliu bergelak tertawa transaksi ditutup perdagangan sudah jadi marilah berangkat yang serba susah adalah Soa Jian Hong sudah kehilangan Hiantiat sekarang bocah tawanannya akan kabur pula lalu Kero bagaimana dia harus menjawab kepada supek namun begitu karena dia masih mengharapkan bantuan Bun Tucheng mau tidak mau ia menurut juga dan tinggal masa bodoh dengan ginkang masing-masing yang tinggi jarak 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 1930 Hanli tidak sampai setengah jam sudah dicapai oleh Bun Tucheng dan Kim Tio Kliu di tempat sejauh itu sudah bukan termasuk wilayah kekuasaan Hei Soapang lagi Bun Tucheng lantas berkata nah aku tidak mengantar lagi mana obat penawarnya jauh dimatu dekat di hati selama tinggal kekasih ah salah salah ucapan demikian tidak cocok untuk kita namun kasudi mengantar sejauh ini betapapun aku berterima kasih atas kebaikan hatimu demikian Kim Tio Kliu berolok-olok tidak perlu banyak omong berikan obat penawarmu bentak Bun Tucheng Asran ia tidak tahu sebabnya Kim Tio Kliu mengoceh tidak keruan tujuannya adalah untuk mengulur waktu karena sampai saat itu Tio Kliu belum tahu kera bagaimana harus menyerahkan obat penawar yang dijanjikan itu tiba-tiba Tio Kliu mendapat akal pikirnya dengan geli sendiri ah ada sudah racun itu obat penawarnya tentu juga itu maka ia pura-pura meraba dalam baju sampai sekian mamanya ia gosok-gosok bagian iga dan bawah ketiak sehingga dapat mengumpulkan sebutir daki lagi lalu dikeluarkan katanya ini obat penawarnya sekali diminum tanggung ces peleng seketika anakmu akan segar kembali daki melulu saja sudah berbau apalagi daki bawah ketiak jangan ditanya lagi baunya ketika buntu ceng menerima pil itu ia sendiri sampai hampir muntah oleh bau bacin bercampur kecut itu mengapa begini busuk bau obat ini tanyanya sambil meringis mana ada obat mustajab yang berbau wangi makin busuk makin manjur masakah kau tidak tahu ujar tiyok liu dengan menahan rasa gelinya bun ceng masih setengah percaya setengah tidak tapi dibungkusnya juga obat penawar itu dengan sapu tangan kata titiknya baiklah jika obat ini tidak manjur tentu aku akan membuat perhitungan lagi padamu dan baru saja ia hendak melangkah pergi tiba-tiba kim tiyok apalagi gerutu bun ceng apakah obat ini keliru jangan khawatir tanggung ces peleng obat ini cuma bicaraku adi masih belum selesai kata tiyok liu putra mesti kamu itu kecuali telah kucek koki racun juga kututuk hiatu tertentunya keji benar kau omel bun ceng tapi dalam hati mi rasa ragu-ragu sebab tadi dia sudah mencoba membuka hiatu putranya itu dan tidak berhasil hahaha tiyok liu tertawa bicara kekejian aku harus mengaku bukan tandinganmu bukankah kau sendiri pernah mengatakan tidak keji bukanlah laki-laki dari melubun cuceng menjadi gusar damperatnya kim tiyok liu apa maksudmu apakah kau memancing aku kesini untuk dipermainkan begini ah masakah aku serupa kau biarpun kau keji tidak nanti aku tidak pegang janji sahut tiyok liu dengan sungguh-sungguh aku sudah menyatakan takkan membuat jiwa anakmu melayang maka aku harus mengajarkan kera membuka hiatunya nah silakan kau pasang kuping buat mendengarkan demi keselamatan anaknya terpaksa buntu ceng menahan perasaannya jawabnya baiklah coba katakan yang kututuk adalah soan kihiat asalkan kau mengurut dan melancarkan aliran darah di sekitarnya tentu hiat yang tertutup itu akan punah kembali kau hendak menipu lagi aku tapi ia urung melanjutkan sebab itu berarti dia mengaku pernah mencoba membuka hiat putranya tapi tidak berhasil kau sudah pernah mencoba bukan sambung tiok liu dengan tertawa tapi sekali ini sudah berbeda boleh kau minumkan dulu abad penawarnya habis itu boleh dicoba lagi dan tentu berhasil rupanya kim tiok liu sudah memperhitungkan waktunya sesudah lewat sekian lamanya seumpama tidak menggunakan sam siang sin keng juga hiat yang tertutup di tubuh bun seng tiong akan gampang dibuka kembali meski masih sangsi tapi ucapan kim tiok liu tampaknya sungguh sungguh mau tak mau bun tucing mengucapkan terima kasih lalu melangkah pergi sesudah bun tucing pergi jauh tiok liu tidak tahan lagi akan rasa gelinya ia tertawa terpingkal pingkal sambil memegangi perut yang terasa mulas terbayang olehnya betapa lucu keadaan bun seng tiong bila sudah minum obat penawar itu sesudah puas tertawa teringatlah bahwa hiandat itu gagal direbutnya kembali seketika ia menjadi murung ia menggumam sendiri entah siapakah gerangan yang mencuri tinggi masih ada yang lebih tinggi sekali ini aku pun ikut terkejut selagi berjalan sambil menggumam itulah tiba-tiba didengarnya di dalam hutan tepi jalan ada suara orang mengikik tawa dan berkata apakah kau ingin tahu siapa yang mencuri hian tiap itu kim tiok liu merasa suara itu sudah sangat dikenalnya seketika ia tertegun maka tertampaklah suang ing melangkah keluar sebelah tangannya menjenjing pedang dan tangan yang lain memegang sebuah kotak merah kiranya kau sapa tiok liu setelah terkesima sejenak benar sahut suang ing ini terimalah habis itu kotak merah lantas dilemparkan ke depan waktu tiok liu menyambut kotak itu terasa sangat berat tak usah di satu buka juga segera ia mengetahui isinya pasti hian tiap itu bukan maksudku hendak membuat kau kecelik tapi dngin tulus hati aku mencurinya untukmu kata suang ing pula eh bagaimana kau tidak berterima kasih padaku tiok liu tau si nona telah mendengar gumamannya tadi mukanya menjadi merah dan terpaksa menjawab ya terima kasih kau mencurinya untukku tapi aku tidak mau barangmu ini dahulu kau yang mencurinya dan aku memberikan padamu ini tak dapat dianggap sebagai hadiah tapi sekali ini aku sendiri yang mencurinya dan kuberikan pula padamu dengan demikian utang budiku padamu dapatkah dianggap lunas kata suang ing tiok liu menjadi serba kikuk sahutnya tempoh hari aku sembarangan omong hendaklah kau jangan menghiraukannya memangnya kau kira aku berjiwa sempit sifatku justru tidak mau menerima kebaikan orang utang budi harusku balas kata ang ing apalagi hiantiat ini juga tiada berguna bagiku sebabnya kan sudah kukatakan padamu cuma sayang kotaknya sudah tidak asli lagi ku kembalikan hiantiat ini hanya untuk membayar kembali modal dan belum memberi bunganya juga pedangmu ini harap kau terima kembali sekalian pedang yang dimaksudkan itu adalah pedang kim tiok liu yang dirampas orang hei so apang ketika dia tertangkap sekarang suang ing menggunakannya sebagai bunga pembayaran kepada tiok liu supaya tidak dianggap berpikiran sempit tanpa sungkan lagi tiok liu lantas menerima kembali pedangnya dan mengucapkan terima kasih lalu tanyanya pula dari mana kau mengetahui hiantat ini jatuh di tangan orang hei so apang tentang kau tenggelam di sungai dan kena ditangkap soal jian hong peristiwa besar demikian masakah aku tidak boleh tahu malahan kuanggap inilah kesempatan bagiku untuk membalas budimu muka kim tiok liu merah lagi karena orang menyinggung tentang tertangkapnya dia oleh hei so apang tapi diam diam ia pun merasa senang pikirnya biarpun dia cuma ingin menjaga gengsi karena dulu aku membantu dia tapi tanpa menghiraukan bahaya dia telah masuk ke sarang hei so apang untuk menolong aku hal ini cukup melukiskan perhatiannya kepada diriku maka ia lantas bertanya sekalian jadi orang yang melemparkan obat penawar padaku tentunya juga kau bukan soal kecil saja buat apa diungkit lagi bukankah kau pun pernah menolong aku sahutang ing rasa kikuk kim tiok liu tadi kini pikirnya sifat anak perempuan memang sukar diraba sebentar begini sebentar begitu tempo hari ia acuh padaku tapi sekarang dia ada omong dan tertawa kepadaku lantaran hatinya senang kim tiok liu lantas menambai puji pujian pula kepada si nona katanya wah nona su kepandayan mu sungguh hebat seorang diri kau mengobrak abrik sarang hei so apang mencuri hiantiat mencuri pula obat penawar bun te ceng tanpa diketahui pemiliknya bicara terus terang selamanya aku tidak pernah kagum terhadap siapapun tapi sekarang aku benar-benar tunduk kepadamu meski pujian itu rada berlebihan tapi timbul juga dari hati kim tiok liu yang tulus mana bisa dianggap kepandaianku kalau ku ceritakan sebenarnya tiada berharga sama sekali aku hanya membonceng keadaan yang sudah menguntungkan bagiku saja bagaimana kejadiannya dapatkah kau ceritakan begini diantara anak buah soajian hang itu ada dua orang adalah metu metu yang dikirim oleh kakakku ke sana kan aneh ujar tiok liu bukankah kakakmu dan soajian hang adalah saudara angkat mengapa perlu pakai metu metu segala ya pendek kata secara tidak langsung kakakku telah menyelundupkan dua orang kepercayaannya ke hei soapang dan soajian hang sama sekali tidak tahu hal ini maklumlah kakakku ada maksud menjaplok hei soapang maka diam-diam dia menanam orangnya di samping soajian hang agar segala sesuatu kejadian di hei soapang setiap saat dapat diketahui kakakmu benar-benar juga dijegal dari belakang kata Tio Kliu tapi aku masih tidak paham agaknya tindakanmu bisa berlangsung dengan lancar tentunya mendapat bantuan dari kedua orang yang kau maksudkan itu bukan benar sahut ang ing jika demikian aku menjadi lebih tidak paham bukankah kakakmu hendak menangkap kau karena perbuatanmu baru-baru ini lalu anak buah kakakmu masakah masih mau membantu mencurikan hiantiak itu rahasia ini sampai kakakku sendiri pun tidak tahu sahut kakak tidak pernah bercerita padaku tentang pasukan pergerakan melawan kerajaan buahan yang ku ketahui hanya sedikit urusan kang bahkan di mana letak sejiang juga aku tidak tahu tapi apa sangkut perautnya peristiwa itu dengan diriku peristiwa itu tiada sangkut perautnya dengan kau tapi SWE Beng Hiong pribadi ada sangkut perautnya dengan dirimu alis sang ing menegak tanyanya ada sangkut peraut apa sejak dulu aku hanya pernah bertemu dengan dia satu kali apa kau tidak tahu bahwa kakakmu hendak mengawinkan kau padanya tanya kim tiyok liu ngaco belo mana bisa jadi om su an ing bukan aku yang ngaco belo tapi berita ini diperoleh soal jian hang dari kakakmu sendiri kurasa tidaklah palsu kakak juga terlalu sembrono masakah dia tidak berpikir dulu apakah aku su dikawin dengan manusia begitu kakakmu kemaruk pada kedudukan segala apa dapat diperbuatnya maka kukira kau lebih baik jangan pulang su ang ing termenung seperti sedang menimang kera bagaimana harus menghadapi persoalan ini sembunyi juga bukan kera yang baik kakakmu banyak memasang mat jika kau diketemukan lalu kau mau apa demikian kata Tio Kliu habis apa yang dapatku perbuat kata ang ing kukira ini ini mestinya Tio Kliu hendak menyatakan sebaiknya kau berada bersama aku saja jika kita bergabung tentu tidak takut kepada siapapun juga tapi ia merasa rikuh untuk menyatakan isi hatinya mengingat baru saja kenal sudah lah jangan ini itu segala katakan terus terang saja ujar ang ing jika kau tidak mau dikawinkan dengan sw beng hiong maka sebaiknya kau pergi mencari litun saja kata Tio Kliu apa gunanya mencari dia kau kau dan litun kata Tio Kliu pula dengan tergagap gagap apa apaan kau ini bicara setengah setengah bagaimana aku dengan litun sebab kalau beras sudah menjadi nasi maka maka kakakmu terpaksa tak dapat memaksa kau menikah dengan orang lain lagi begitulah akhirnya Kim Tio Kliu mengeluarkan apa yang hendak dikatakannya tak terduga air muka su ang ing seketika berubah katanya dengan ketus baik kau menyakiti hatiku aku tidak mau mengubris lagi padamu aku aku hanya berpikir untuk kepentingan mu mengapa bilang aku menyakiti hatimu sahut Tio Kliu bingung memangnya kau anggap aku ini perempuan apa kau berani bicara sembarangan padaku lekas kau enyah saja semrut semrut su ang ing yang bingung 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 bingung